Kisah, Legenda, Chris Nogososro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-71. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, bagaimanapun juga Mahesha Jenar mencoba menyembunyikan perasaannya, namun di wajahnya membayang pula kekecewaan hatinya, apalagi Arya Saloka. Meskipun demikian, Mahesha Jenar sama sekali tak ada perasaan menyalahkan kepada panembahan Ismoyo, sebab bagaimanapun juga waskitanya seseorang, namun pasti bahwa tidak semua sudut dunia ini dapat diketahuinya. Agaknya perasaan Mahesha Jenar itu dapat diketahui oleh panembahan Ismoyo, yang kemudian berkata meneruskan Anak Mas, aku tahu bahwa anak mas menjadi kecewa. Hal itu disebabkan karena berita yang berlebih-lebihan tentang diriku. Orang menganggap bahwa aku dapat melihat segala isi dunia ini, dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Meskipun demikian, aku mempunyai satu permintaan pada anak mas berdua, yang tidak aku sampaikan kepada anak muda yang bernama Sawung Sariti. Untuk sementara, tinggallah bersama-sama aku di Bukit Karangtumaritis ini. Aku tidak tahu apakah dengan demikian akan ada tanda-tanda yang dapat menunjukkan jalan atas maksud-maksud anak mas itu. Tetapi pada saat aku melihat anak mas berdua, aku merasa bahwa aku mempunyai kewajiban untuk membantu. Mendengar keterangan panembahan Ismoyo yang terakhir itu, mata Mahesha Jenar menjadi bercahaya. Kata-kata itu diucapkan oleh seorang panembahan. Karena itu, ia yakin bahwa artinya pun tidak sesederhana kata-kata itu sendiri. Maka karena itu segera ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sambil menjawab. Panembahan adalah bijaksana. Apa yang panembahan anggap baik, pastilah amat baik bagi kami. Apalagi kemurahan hati panembahan untuk memberikan tempat berteduh bagi kami berdua. Pasti akan kami junjung tinggi. Panembahan itu tersenyum, lalu katanya meneruskan. Anak mas berdua terlalu rendah hati. Namun janganlah anak mas menjadi kecewa, kalau akhirnya aku tak dapat berbuat apa-apa atas keinginanku membantu. Yang hanya dibekali oleh kemauan melulu. Sekali lagi Mahesha Jenar mengangguk sambil berkata, Kemauan panembahan bagi kami adalah jauh lebih berharga dari apapun juga. Akhirnya Mahesha Jenar dan Arya Saloka diperkenankan untuk beristirahat. Selanjutnya guna memenuhi permintaan panembahan Ismoyo. Mereka berdua untuk beberapa lama tinggal bersama-sama di Karang Tumaritis. Mereka berdua hidup dan bergaul dengan beberapa orang cantrik yang melayani panembahan Ismoyo. Dengan racinya di bawah pimpinan Putut Karang Tunggal. Namun setelah tujuh hari mereka tinggal di situ, panembahan Ismoyo sama sekali belum pernah menyinggung-nyinggung tentang kedua pusaka itu. Kalau mereka bertemu, maka apa yang dibicarakan oleh panembahan Ismoyo adalah hal-hal yang sama sekali tak berarti. Bahkan kesempatan untuk bertemu pun sangat terbatas. Panembahan Ismoyo selalu menyepi di ruang samadinya. Meskipun demikian, Mahesha Jenar percaya bahwa panembahan Ismoyo pada suatu hari akan dapat memberinya bantuan untuk menemukan kedua kris itu. Selama mereka berdua di Karang Tumaritis, mereka mendapat kesempatan untuk mengunjungi setiap lekuk liku pergunungan itu. Sebagai tuan rumah, para cantrik amatlah ramahnya. Sehingga Mahesha Jenar dan Arya Saloka merasa seperti di rumah sendiri. Bahkan di bukit itu pun Arya Saloka masih sempat untuk menerima pelajaran-pelajaran dari gurunya. Meskipun mereka terpaksa mencari tempat yang agak tersembunyi. Sebab ternyata penghuni bukit itu agaknya tidak pernah membayangkan adanya gerak-gerak kekerasan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Kecuali menelaah masalah-masalah kerohanian di bawah tuntunan panembahan Ismoyo. Tetapi pada beberapa hari kemudian, terjadilah suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan Mahesha Jenar dan Arya Saloka. Ketika mereka sedang berjalan-jalan menyusur teping bukit itu, dilihatnya agak jauh dilempah di belakang bukit itu. Beberapa perkemahan yang sedang dipersiapkan. Mula-mula mereka sama sekali tidak menaruh perhatian sama sekali. Sebab mereka menyangka bahwa kemah dari batang-batang ilalang itu telah dibuat oleh para pemburu. Tetapi ketika ternyata di bagian-bagian yang lain di sekitar bukit itu dibuat pula kemah-kemah yang serupa, maka Mahesha Jenar mulai curiga. Apalagi ketika akhirnya ia mempunyai kesimpulan bahwa bukit Karang Tumaritis itu telah dikepung rapat. Sehingga setiap jengkal tanah mendapat pengawasan dengan seksama. Mau tidak mau Mahesha Jenar terpaksa menebak-nebak, siapakah yang telah membuat perkemahan itu dan apakah maksudnya. Pada malam itu, hati Mahesha Jenar menjadi berdebar-debar. Ketika ia mendapat undangan dari panembahan Ismoyo untuk menghadap, maka bersama dengan Jatirono dan Arya Saloka, Mahesha Jenar pergi memenuhi undangan itu. Seperti biasa, panembahan Ismoyo menyambut kedatangannya dengan penuh hormat, serta mempersilahkan Mahesha Jenar dan Arya Saloka duduk di atas batu hitam yang beralaskan kulit kayu. Setelah itu dimintanya Jatirono meninggalkan mereka. Anak mas, kata panembahan Ismoyo kemudian setelah menanyakan keadaan Mahesha Jenar selama tidak bertemu. Perkenankanlah aku menyampaikan suatu berita yang barangkali agak tidak kita harap-harapkan. Panembahan Ismoyo berhenti sejenak, sedang Mahesha Jenar dengan penuh perhatian, mendengarkan setiap patah kata yang meluncur dari mulut orang itu. Tetapi meskipun panembahan Ismoyo belum menyampaikan berita, apakah yang tidak menyenangkan itu. Namun Mahesha Jenar sudah dapat meraba bahwa yang dimaksudkan pasti adanya beberapa perkemahan yang mengelilingi bukit itu. Dan ternyata apa yang dirabahnya itu adalah benar. Di sekeliling bukit ini, panembahan itu meneruskan. Ada beberapa orang yang membangun perkemahan. Barangkali hal itu telah dapat anak mas lihat pula. Benar, Bopo Panembahan. Jawab Mahesha Jenar. Aku telah melihat perkemahan itu yang seolah-olah berusaha mengepung bukit kecil ini. Panembahan Ismoyo menarik nafas, kemudian katanya pula. Tak ada di antara kita yang mengetahui apakah maksud orang-orang yang telah melakukan itu. Dan karena itulah, maka aku ingin minta tolong kepada anak mas. Sampai sekian panembahan tua itu berhenti pula. Mendengar permintaan itu, tentu saja Mahesha Jenar tidak akan menolaknya. Maka jawabnya, Bopo Panembahan. Aku akan selalu bersedia untuk melakukan apapun yang mungkin. Apalagi apabila ada hubungannya dengan kemah-kemah yang memang sangat menarik hati itu. Benar anak mas, sambung panembahan. Memang aku bermaksud untuk mengetahui siapakah yang telah membangun perkemahan itu. Aku kira mereka mempunyai maksud-maksud yang tidak dapat mereka katakan secara berterus terang. Sebab apabila demikian, maka mereka pasti tidak akan melakukannya. Kalau persoalan mereka dapat dilakukan dengan baik, pastilah mereka akan langsung menaiki bukit ini. Lalu apakah yang harus aku lakukan, Bopo? Tanya Mahesha Jenar. Anak mas, jawab panembahan itu. Nanti apabila hari telah larut, aku ingin melihat perkemahan itu. Sudikah anak mas mengantarkan aku? Mendengar permintaan itu, Mahesha Jenar terkejut. Panembahan Ismoyo sendiri akan pergi melihat perkemahan dari orang-orang yang sama sekali belum dikenalnya. Karena itu segera ia menjawab, Bopo Panembahan. Sebenarnya tidaklah perlu Bopo Panembahan sendiri yang pergi untuk menyaksikan kemah-kemah itu. Biarlah aku dan Arya saja yang melakukan. Sedang hasilnya, aku akan laporkan kepada Panembahan. Panembahan Ismoyo tersenyum mendengar jawaban Mahesha Jenar. Maka katanya, Hal itu tak dapat aku benarkan anak mas. Anak mas adalah tamu di bukit ini. Bukankah tidak semestinya kalau aku sebagai tuan rumah, Membebankan suatu pekerjaan kepada tamunya melulu, Sedang tuan rumah sendiri akan berpangku tangan. Panembahan, Selamah Isha Jenar, Kalau demikian, Bukankah Panembahan dapat menunjuk salah seorang cantrik pergi bersama kami? Panembahan Ismoyo menggelengkan kepala. Katanya, Itu pun tidak mungkin. Para cantrik adalah anak-anak yang keselamatannya ada di dalam tanggung jawabku. Aku masih belum tahu, Apakah pekerjaan yang akan kita lakukan itu berbahaya atau tidak. Karena itu aku tidak dapat menugaskan orang lain dalam hal ini. Kalau aku berani minta kepada anak mas, Adalah karena aku yakin bahwa anak mas, Memiliki kemampuan melampaui manusia biasa. Terus terang saja, Bahwa anak mas mungkin akan dapat melindungi diriku, Apabila ada hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Meskipun seharusnya aku percaya, Bahwa keselamatan seseorang sangat tergantung kepada garis yang telah digoreskan oleh yang maha kuasa. Dan bukan pula seharusnya aku menaruh curiga, Kepada hal-hal yang belum pasti. Hati Mahisa Jenar tergerak mendengar kata-kata itu, Meskipun Panembahan Ismoyo itu telah sedemikian lanjut, Namun sebagai seorang yang memegang pimpinan dalam bidangnya, Ia sangat melindungi orang-orangnya. Karena itu, Mahisa Jenar merasa bahwa apabila ia terpaksa menolak, Pasti akan menyinggung perasaan orang tua itu. Maka yang dapat dikatakan hanyalah, Panembahan, Kalau demikian, Maka aku tidak dapat berbuat lain daripada memenuhi permintaan Bobo. Nah, Kalau demikian, Akan senanglah hatiku, Meskipun aku merasa bahwa di dalam hati anak mas, Pasti mentertawakan aku. Seorang yang menamakan dirinya Panembahan, Namun masih mencemaskan keselamatannya. Mahisa Jenar tidak menjawab, Kecuali menundukkan kepalanya. Sebenarnya ia agak tidak sependapat dengan pernyataan Panembahan Ismoyo itu. Sebagai seorang prajurit, Ia membenarkan pada setiap usaha untuk keselamatan diri, Maupun pasukannya. Hal itu sama sekali bukanlah sesuatu yang perlu disesalkan. Tetapi di samping itu, Ia mencoba untuk memahami pula, Alam pikiran Panembahan Ismoyo, Yang tidak mementingkan persoalan lahir ia. Maka ketika malam telah larut, Panembahan tua itu kemudian berkemas-kemas untuk turun dari bukit Karangtumaritis. Orang tua itu sengaja melepaskan jubah putihnya, Dan menggantinya dengan kain hitam, Supaya tidak jelas terlihat di dalam gelapnya malam. Ketika itu, Di langit bertaburan jutaan bintang yang bergedip-gedip dengan cemerlangnya, Angin pegunungan yang silir, Perlahan-lahan mengusap tubuh mereka yang dengan sangat hati-hati, Menuruni tebing-tebing bukit Karangtumaritis, Mereka, Panembahan Ismoyo, Mahesa Jenar, Dan Arya Saloka, Tidak melewati jalan-jalan yang biasa, Tetapi mereka menempuh arah yang lain. Sebenarnya Mahesa Jenar sama sekali tak sampai hati melihat panembahan Ismoyo, Pada malam yang gelap itu, Tertatih-tatih dengan tongkatnya menuruni lambung bukit yang agak sulit itu, Namun kemauan orang itu sama sekali sudah tak dapat diubahnya, Bagi Mahesa Jenar, Teping itu sama sekali tak berarti apa-apa, Juga bagi Arya Saloka, Tetapi lainlah panembahan Ismoyo yang telah lanjut usia. Karena itulah, Maka perjalanan mereka sangat perlahan-lahan, Seolah-olah mereka sama sekali tidak maju-maju dari satu titik, Kadang-kadang apabila tebing itu agak terlalu terjal, Mahesa Jenar dan Arya Saloka bersama-sama menolong panembahan Ismoyo, Supaya tidak jatuh terperosok. Meskipun demikian, Ketika bintang kubuk penceng telah melampaui garis tegaknya, Mereka bertiga telah sampai di kaki bukit kecil itu, Nafas panembahan tua itu terdengar agak terlalu cepat, Karena kelelahan. Namun demikian sambil tersenyum ia berkata, Anak mas, Bukankah aku mempunyai bakat untuk menjadi prajurit? Mahesa Jenar tertawa lirih, Lalu sahutnya, Kalau panembahan masih semuda aku ini, Barangkali panembahan jauh lebih kuat daripada aku. Mendengar jawaban Mahesa Jenar, Panembahan Ismoyo tertawa terkekeh-kekeh, Sehingga tubuhnya terguncang-guncang, Karena itulah Mahesa Jenar kemudian menjadi cemas, Jangan-jangan suara itu didengar oleh orang-orang yang berada di dalam perkemahan, Yang sudah tidak begitu jauh lagi. Sedangkan untuk menegurnya, Mahesa Jenar agak segan, Panembahan Ismoyo kemudian sadar dengan sendirinya, Katanya berbisik-bisik, Celaka! Apakah mereka mendengar suaraku? Setelah mereka berdiam diri beberapa saat, Ternyata mereka tak mendengar suara apapun, Maka legalah hati mereka, Karena ternyata suara panembahan Ismoyo, Tidak terdengar oleh orang-orang di dalam gemah-gemah, Di seberang padang ilalang. Panembahan, Kata Mahesa Jenar kemudian, Aku persilahkan panembahan menunggu di sini, Biarlah aku mendekati salah satu dari perkemahan mereka yang terdekat itu. Oh, Keluh panembahan Ismoyo, Aku sudah sampai di sini, Apakah salahnya kalau aku ikut serta? Sebenarnya, Mahesa Jenar agak cemas, Membiarkan panembahan Ismoyo mendekati perkemahan itu. Mereka masih belum tahu siapakah yang berada di dalamnya. Kalau mereka terdiri dari orang-orang yang cukup berilmu, Maka kedatangan mereka pasti akan ketahuan, Sebab panembahan Ismoyo agaknya kurang dapat mengendalikan geraknya, Sebagaimana dirinya atau Arya Saloka, Yang sudah biasa berlatih diri. Tetapi ia tidak dapat mengutarakan pikirannya itu, Berterus terang, Sehingga akhirnya ia terpaksa berkesimpulan, Bahwa ia harus benar-benar melindungi panembahan itu, Atas segala sesuatu yang mungkin terjadi. Karena itu, Maka kemudian mereka bersama-sama dengan hati-hati sekali, Mendekati kemah yang terdekat di depan mereka, Adalah suatu kebetulan bahwa kemah yang mereka pilih adalah kemah yang agak lebih besar, Dari kemah-kemah yang lain. Dengan sangat perlahan-lahan, Mahesa Jenar merangkak paling depan, Menguakkan batang-batang ilalang, Dan kadang-kadang gerumbul-gerumbul kecil di garis perjalanannya, Di belakangnya merangkak pula panembahan Ismoyo, Dan di belakang sekali Arya Saloka, Yang kadang-kadang terpaksa tersenyum geli, Melihat orang tua di depannya. Ketika jarak kemah itu sudah tidak begitu jauh, Mahesa Jenar sudah mulai mencium bau asap, Agaknya orang-orang itu sedang menghangatkan dirinya di tepi perapian, Karenanya Mahesa Jenar harus bertambah hati-hati, Ia berusaha bahwa setiap geraknya tidak menimbulkan suara, Baginya hal yang demikian itu tidak begitu sulit, Namun tidaklah demikian bagi panembahan Ismoyo, Untunglah bahwa sampai sedemikian jauh, Kedatangan mereka masih belum diketahui. Ketika sekali lagi Mahesa Jenar menguak batang-batang ilalang, Maka tiba-tiba ia surut selangkah, Di depannya tampak dua-tiga orang sedang duduk mengelilingi api yang sudah hampir padam, Meskipun perlahan-lahan, Namun percakapan mereka dapat didengar oleh Mahesa Jenar dengan jelas, Dengan gerak Mahesa Jenar memberi tanda kepada panembahan tua itu, Agar berhenti dan berhati-hati. Panembahan Ismoyo agaknya mengetahui pula, Karena itu segera ia berhenti dan duduk bersilah, Ia tampaknya sudah demikian lelah, Mahesa Jenar pun segera duduk di sampingnya, Dan agak ke dalam tampak Arya Saloka duduk sambil memeluk lututnya, Di situ mereka merasa aman terlindung oleh batang-batang ilalang yang cukup tinggi dan padat, Sedangkan dari tempat itu pula, Mereka dapat mendengar setiap pembicaraan dari ketiga orang yang sedang menghangatkan tubuhnya itu. Untuk beberapa lama pembicaraan orang-orang itu sama sekali tidak menyangkut kepentingan mereka berkemah di situ, Mereka hanya membicarakan diri mereka masing-masing, Mereka saling menyombongkan diri tentang kecakapan mereka berburu, Berolah senjata dan jumlah orang yang telah pernah mereka bunuh. Meskipun demikian, dari percakapan itu Mahesa Jenar dapat menerka, Bahwa rombongan itu bukanlah rombongan orang baik-baik. Rombongan itu pasti termasuk dalam golongan para penjahat, Bahkan bukan penjahat-penjahat kecil, Tetapi mereka termasuk dalam gerombolan yang cukup besar. Mula-mula Mahesa Jenar hampir menganggap bahwa para penjahat itu hanya melulu menginginkan kekayaan, Yang mereka sangka banyak terdapat di puncak bukit kecil itu. Kalau demikian halnya, Maka soalnya akan menjadi sederhana dan mudah. Arya Saloka sendiri mungkin akan sudah cukup untuk dapat menakut-nakuti mereka. Tetapi tiba-tiba Mahesa Jenar terperancat oleh percakapan berikutnya, Ketika salah seorang dari mereka menguap dan berdiri akan meninggalkan perapian itu, Berkatalah ia, Hati-hatilah kawan, Jangan sampai orang itu lolos, Aku akan tidur sebentar. Kalau lurah kita nanti kehilangan orang itu, Mungkin kepala kalian yang akan menjadi gantinya. Ingat, Jangan coba menyelesaikan sendiri. Pukul kentongan kalau kau lihat dia. Sebab baginya kau tidak lebih dari seekor tikus tak berarti. Orang yang masih duduk di tepi perapian yang sudah hampir padam itu tertawa tinggi. Jawabnya, Macam apakah orang itu? Yang menganggap kita seekor tikus? Justru karena itu aku ingin melihat orangnya. Kalau ia kuat mengayunkan penggadaku ini dengan sebelah tangan seperti yang aku lakukan, Aku akan menyembahnya tujuh kali. Orang yang berdiri itulah kemudian yang tertawa nyaring. Katanya, Aku akan berdoa. Mudah-mudahan permintaanmu itu dapat terkabul. Setelah itu ia melangkah pergi memasuki kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Kedua orang yang masih duduk itu menggerutu tak habis-habisnya. Salah seorang darinya berkata, Aku kagumi ketangkasan kakang Sakayon. Sayang hatinya terlalu kecil. Mendengar kata-kata itu, Hati Mahesa Jenar berdesir hebat. Ia ingat dengan jelas bahwa orang yang bernama Sakayon adalah salah seorang dari kepercayaan Simarodra di Gunung Tidhar. Kalau demikian, Maka orang-orang yang mengepung bukit itu, Pasti kerombolan Simarodra. Mendapat pikiran itu ia menjadi berdebar-debar. Cepat ia menghubungkannya dengan peristiwa yang baru saja lampau, Dimana Simarodra telah terbunuh olehnya di pendukuhan gedangan. Maka pikirannya bekerja dengan cepatnya. Yang dihadapi itu hanyalah anak buah kerombolan yang telah diketahui kekuatannya. Karena itu, Apakah tidak lebih baik kalau kerombolan itu segera dihancurkannya sama sekali? Panembahan Ismoyo yang melihat kegelisahan Mahesa Jenar berbisik perlahan-lahan. Apakah yang telah anak mas ketahui tentang percakapan mereka? Panembahan, Jawab Mahesa Jenar berbisik pula, Mereka adalah kerombolan Simarodra dari Gunung Tidar. Aku telah mengenal salah seorang di antara mereka. Dan aku mendapat pikiran, Untuk menghancurkan mereka sekaligus sekarang juga. Kemah demi kemah tanpa mereka ketahui. Sebab benar-benar mereka tidak lebih daripada tikus-tikus yang sangat ragus. Tiba-tiba panembahan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Wajahnya menjadi cemas. Katanya tergagap perlahan-lahan. Jangan anak mas. Jangan dibagi kekerasan. Mendengar kata-kata panembahan Ismoyo, Mahesa Jenar menjadi bingung. Bagaimana mungkin menghadapi kerombolan Simarodra itu tanpa kekerasan. Karena itu, Untuk beberapa saat ia menjadi kebingungan. Dan tidak tahu apa yang akan dikatakan. Dan karena Mahesa Jenar berdiam diri, Panembahan Ismoyo meneruskan. Anak mas, Bukankah dengan demikian akan terjadi pertempuran? Hampir tidak sadar Mahesa Jenar berkata, Ya panembahan, Pertempuran dan pertumpahan darah. Oh nger, Aku akan mati ketakutan melihat pertempuran. Maksudku semata-mata hanyalah untuk mengetahui Apakah maksud mereka mengepung bukit ini. Setelah itu biarlah aku selesaikan kemudian. Dengan mengetahui maksud itu, Bukankah aku telah mempunyai ancang-ancang Untuk berbicara dengan mereka? Mahesa Jenar menjadi bertambah bingung. Meskipun ia dapat mengerti jalan pikiran panembahan itu, Namun sebenarnya ia sangat keberatan Untuk melepaskan kesempatan ini. Orang-orang dari kerombolan hitam Yang dalam keadaan terpisah-pisah seperti itu, Akan dengan mudahnya untuk digilas, Seperti membunuh cacing. Ia dapat memasuki kemah demi kemah, Dan membinasakan isinya sebelum mereka sempat Menyembunyikan tanda apapun. Kemudian ia akan menghadapi pimpinan mereka, Istri Simarudra yang pasti akan dapat dibinasakannya pula. Tetapi panembahan Ismoyo itu melarang untuk berbuat demikian. Dalam kebingungan itu terdengar kembali panembahan Ismoyo berbisik. Anak mas, kita telah berhasil mengetahui maksud kedatangan mereka. Marilah kita kembali dan mempertimbangkan, Apa yang baik aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Hati Mahesha Jenar bergolak hebat, Karena itu ia masih duduk diam tak bergerak. Kalau Mahesha Jenar tidak dapat mengerti apa yang akan dilakukan, Apalagi Arya Saloka, Meskipun ia berdiam diri, Namun tubuhnya telah basah oleh keringat dingin, Bahkan terdengar giginya gemertak menahan diri. Melihat gelagat itu, Maka panembahan Ismoyo menjadi bertambah cemas, Apalagi ketika ia mendengar Arya Saloka bergesis, Dengan suara yang gemetar. Cucu Arya Saloka, Bisik panembahan Ismoyo, Apakah rencanaku itu tidak dapat cucu mengerti? Yang panembahan, Jawab Arya Saloka memaksa diri untuk berkata, Apakah salahnya kalau sekarang juga aku bertindak? Menurut paman Mahesha Jenar, Dharma seorang lelaki adalah termasuk menumpas kejahatan, Bukankah saat ini kesempatan itu ada? Kau betul cucu, Kau betul, Dan pamanmu Mahesha Jenar pun betul pula, Tetapi adakah untuk menumpas kejahatan, Harus dilakukan dengan membinasakan mereka? Bobo manembahan, Mahesha Jenar menyahut, Setiap sisa dari kejahatan, Akan dapat menjadi benih pada masa yang akan datang, Kau juga benar anak mas, Kau juga benar, Jawab panembahan Ismoyo, Nafasnya menjadi semakin memburu, Tetapi membunuh sebatang pohon, Tidak harus memotong dahan-dahan, Serta cabang-cabang saja, Yang penting akarnya lah yang harus dibinasakan, Akan sampai juga saatnya kelak, Potong Arya Saloka, Cucu, Sahut panembahan Ismoyo semakin bingung, Tetapi dari mulutnya meluncur kata-kata, Yang menunjukkan kedalaman tangkapannya, Atas keadaan yang dihadapinya, Kalau kau mulai dengan orang-orang yang menurut pamanmu, Tidak lebih daripada tikus-tikus yang rakus itu cucu, Maka kau tidak akan menemukan rajanya, Atau kau akan diterkamnya tanpa sepengetahuanmu, Mendengar kata-kata penembahan tua itu, Mahesha Jenar menekan dadanya, Yang menjadi seperti orang yang tersadar dari sebuah angan-angan yang dasar, Gamblanglah baginya apa yang dikatakan oleh panembahan Ismoyo itu, Ternyata meskipun orang tua itu tidak cukup pengalaman dalam dunia keperacuritan, Namun pandangannya yang jauh ternyata sangat bermanfaat, Tetapi agaknya Arya Saloka sama sekali tidak dapat mengerti pikiran panembahan Ismoyo, Karena itu ia menjawab, Sekarang atau nanti, Soalnya sudah jelas, Baik setiap anggota kerombolan itu, Atau setiap orang yang memegang pimpinan, Harus kita binasakan, Apakah bedanya? Arya, Potong Mahesha Jenar dengan tenang, Biarlah kita urungkan niat kita, Mendengar pendapat Mahesha Jenar, Arya Saloka terkejut bukan buatan, Ia sama sekali tidak mengira bahwa gurunya akan menjadi sedemikian lunak menghadapi kerombolan hitam yang memuakkan itu, Karena itu wajahnya jadi merah, Jawabnya, Guru, Ijinkanlah aku bertindak atas namaku sendiri, Bukankah mereka telah bekerja sama dengan Paman Lembusora untuk menyelakakan ayahku? Sekali lagi Mahesha Jenar menekan dadanya, Ia dapat merasakan perasaan anak itu, Tetapi ia dapat pula merasakan betapa bijaksananya panembahan Ismoyo dengan pendapatnya, Maka dengan penuh kesabaran seorang guru terhadap murid yang dikasihinya, Mahesha Jenar berkata, Arya Saloka, Kalau ada yang benci kepada golongan hitam, Akulah orang yang akan berdiri di baris terdepan, Namun demikian, Ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan, Paman, Potong Arya Saloka, Haruskah kita menunggu agar mereka menjadi bertambah kuat dan bersiaga dahulu, Ataukah kita menunggu sampai mereka menggantung aku tinggi-tinggi di pohon peringin tua itu? Oh cucu, Jangan sebut-sebut peristiwa yang mengerikan itu, Sahut panembahan Ismoyo, Tetapi hal itu bisa terjadi, Eang, Jawab Arya, Mula-mula ayahkulah yang menjadi korban, Kemudian apa yang terjadi atas paman Sabung Rana, Menambah penjelasan, Dan apakah yang sudah mereka lakukan terhadap orang-orang Banyu Biru dan Pamingit? Arya, Potong maizat jenar, Biarlah aku selesaikan penjelasanku dahulu, Kita harus mempunyai beberapa pertimbangan, Pertama, Kita harus menghormati bobo panembahan sebagai tuan rumah, Kedua, Kita tidak mau kehilangan pemimpin mereka, Kalau orang-orang itu telah kita binasakan, Maka pimpinan mereka tidak akan menginjakkan kakinya di daerah ini, Dengan demikian, Pekerjaan kita akan bertambah sulit, Kalau demikian, Biarlah kita tinggalkan pada pokan ini, Supaya kita tidak terikat lagi pada sopan santun, Setelah itu kita bebas untuk bertindak atas orang-orang dari kerombolan hitam itu, Jawab Arya, Sehabis ucapannya itu, Tiba-tiba Arya sudah mulai bergerak untuk meninggalkan tempat itu, Melihat hal itu, Mahesa jenar terkejut sekali, Karena itu segera ia mencegahnya, Arya, Apa yang akan kau lakukan? Ingat, Aku adalah gurumu, Dan aku telah mengasuhmu sampai ketingkatan ini, Mendengar suara gurunya yang sudah mulai keras itu Arya menjadi tergetar hatinya, Rupa-rupanya gurunya benar-benar mempunyai pendapat yang lain dari pendapatnya, Terhadap orang-orang dari kerombolan hitam yang tinggal memijat hancur itu, Dalam pada itu tiba-tiba lembah di kaki bukit karangtu maritis itu, Tergetar oleh suara tertawa yang tinggi nyaring, Suara itu jelas suara perempuan, Hati mereka yang sedang bersembunyi di dalam semak-semak itu, Tiba-tiba menjadi bergetaran dan berdebar-debar, Mahaesah Jenar dan Arya Saloka sama sekali tidak melupakan, Bahwa suara itu adalah suara istri Simar Rodra dari Gunung Tidar, Suara itu kemudian disahut oleh suatu suara yang tenang berat, Meskipun terdengar kurang menyenangkan, Sambil tertawa pendek terdengar laki-laki itu berkata, Seharusnya kau sedikit memelihara kecantikanmu, Daripada terus-menerus merendam kuku-kukumu itu di dalam racun, Dengan begitu aku tidak akan terlalu ngeri memandangmu, Sekali lagi terdengar tertawa iblis betina itu, Bahkan semakin dekat, Dan ketika sekali lagi terdengar suara laki-laki yang bersamanya, Dada Mahaesah Jenar bergoncang keras, Suara itu adalah suara berdesis dari ular laut nusa kambangan, Jangan coba merayu aku, Katanya, Kecuali kalau kau benar-benar dapat menangkap gadis yang kau sebut-sebut anak bekas suamimu yang terbunuh itu, Dengan demikian, Kau berdua akan aku ambil sekaligus sebagai istri-istriku, Sahabat Permata TV yang tercinta, Pada kesempatan yang sangat baik ini, Kita masuk pada episode yang ke-72, Selamat menikmati! Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Sekali lagi terdengar tertawa iblis betina itu, Bahkan semakin dekat, Dan ketika sekali lagi terdengar suara laki-laki yang bersamanya, Dada Mahaesah Jenar bergoncang keras, Suara itu adalah suara berdesis dari ular laut nusa kambangan, Jangan coba merayu aku, Katanya, Kecuali kalau kau benar-benar dapat menangkap gadis yang kau sebut-sebut anak bekas suamimu yang terbunuh itu, Dengan demikian kau berdua akan aku ambil sekaligus sebagai istri-istriku, Kau benar-benar serigalah, Jawab istri Simarudra, Tetapi apakah kau tidak takut kepada pandan alas? Itu urusanmu, Kau boleh minta pertolongan ayahmu, Simarudra tua dari lodaya, Dan barangkali juga paman bugil kaliki akan bersedia pula membantu, Kenapa urusanku? Tanya istri Simarudra, Banyak sebabnya, Jawab Jagasoka yang berwajah tampan itu, Pertama, Simarudra adalah ayahmu, Karena itu permintaanmu akan mendapat perhatiannya, Kedua, Bugil kaliki adalah sahabat ayahmu itu, Dan ketiga, Kau yang minta aku mengawinimu, He? Potong istri Simarudra terkejut, Siapa bilang aku minta kau mengawini aku? Lalu apa maksudmu nyeret aku kemari, Serta segala macam tingkah lakumu yang aneh-aneh itu? Tanya Jagasoka kehiran-hiranan, Sekali lagi tertawa nyaring yang mengerikan itu meluncur, Dari mulut harimau betina liar gunung tidar itu, Jawabnya, Soka, Kau benar-benar telah berubah menjadi seorang yang alim, Coba katakan padaku, Pernahkah kau mengawini segenap perempuan yang kau kumpulkan di Nusa Kambangan? Sekarang kau tahu sabar pura-pura, Aku juga tidak, Kita tidak usah mengikat diri dengan cara apapun, Sebab itu hanya akan menertawakan orang dan mengurangi kemerdekaan kita masing-masing, Gila, Gerutu Jagasoka, Ternyata kau jauh lebih liar dari dugaanku, Tetapi bagaimanapun juga, Bentuk hubungan kita, Namun syaratku tetap, Kau harus membawa gadis itu kepadaku, Terserah cara yang akan kau tempuh, Kau terlalu menyakitkan hatiku, Tetapi aku tidak akan marah kepadamu, Jangan takut, Gadis itu akan ku tangkap dan akan ku jadikan umpan untuk memancingmu, Lalu suara itu disusul oleh suara tawa dengan nada tinggi yang sangat menyakitkan telinga, Yang semakin lama semakin menjauh, Dan ternyata kemudian memasuki kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain, Mendengar percakapan itu hati Mahesha Jenar seperti tertusuk sembilu, Ketika ia menoleh ke arah panembahan Ismoyo, Orang tua itu menggigil seperti orang kedinginan, Terdengarlah suaranya yang lemah gemetar, Ya ampun, Ada juga manusia-manusia semacam itu di dunia ini, Itulah pimpinan mereka, Sahut Mahesha Jenar, Adakah panembahan merasa, Bahwa orang-orang semacam itu dapat diajak berbicara? Panembahan Ismoyo menganggu-anggukan kepalanya, Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu, Malahan ia bertanya tentang hal yang lain, Katanya, Anak Mas, Pernahkah kau mendengar nama-nama yang disebut-sebut tadi? Pandan Alas, Simarudra Tua, Dan Bukil Kaliki? Sekali lagi Mahesha Jenar terasa seperti terbangunkan dari sebuah angan-angan yang hebat, Kalau orang-orang itu, Simarudra dan Bukil Kaliki, Berada di tempat ini pula, Maka akibatnya akan hebat sekali, Apakah yang dapat dilakukan terhadap kedua tokoh itu? Bagaimanapun juga Mahesha Jenar bukan orang yang dengan mudahnya dapat ditelan oleh perasaan saja, Tanpa pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan, Sebagaimana harus dilakukan oleh seorang prajurit? Bopo Panembahan Jawabnya, Orang-orang itu adalah orang-orang yang dahsyat, Yang memiliki kesaktian luar biasa, Mereka seolah-olah mampu berbuat sesuatu di luar kemampuan manusia biasa, Orang tua itu menjadi semakin cemas mendengar keterangan Mahesha Jenar, Sambungnya, Adakah orang-orang itu di tempat ini pula? Mahesha Jenar menggelengkan kepala, Jawabnya, Entahlah, Tetapi sesaat kemudian percakapan mereka terhenti oleh suatu suara, Hei, kau lihat tadi lurah kita? Kemudian terdengar jawaban yang ternyata adalah laki-laki yang sedang menghangatkan tubuh di perapian yang hampir padam, Ya, Aku lihat nyilurah bersama-sama dengan ular laut yang sombong itu masuk ke dalam kemah, Apakah ada suatu keperluan? Ya, Jawab orang pertama, Simarudratua ingin menemuinya, Kata-kata yang diucapkan itu telah cukup menggetarkan dada Mahesha Jenar, Sadarlah ia sekarang bahwa ia berhadapan dengan satu kerombolan lengkap dari Gunung Tidar, Yang di belakangnya berdiri orang-orang semacam Simarudratua yang dahsyat itu, Apalagi ketika laki-laki itu meneruskan, Katakan kepadanya bahwa ayahnya dan tamunya si bongkok dari lembah Gunung Cermai sudah menunggu, Kemudian sepi kembali, Yang terdengar hanyalah langkah-langkah mereka yang sesaat kemudian telah lenyap di telan sepi malam, Di langit bintang-bintang masih bermain dengan riangnya, Sekali-kali selembar awan putih lewat di depan wajah langit yang biru tua, Dihanyutkan oleh angin yang berhembus perlahan-lahan, Dingin malam yang dibasahi oleh tetesan embun terasa menyusup sampai ke tulang, Sesaat Mahesha Jenar terkenang pada pertemuan golongan hitam beberapa tahun yang lampau, Ketika ia berlima dengan Gajah Alit, Panningron, Mantingan, dan Wiraraga, Terlibat dalam suatu pertempuran melawan Simar Rodra tua itu bersama Pasingsingan, Pada saat itu Simar Rodra dan Pasingsingan bertempur berdua, Hanya karena mereka bersama-sama ingin membunuh, Bukan karena mereka terpaksa menggabungkan kekuatan mereka, Sekarang Bukit Kecil ini telah dikepung rapat oleh sejumlah laskar gerombolan hitam yang terkenal, Ditambah lagi dengan kehadiran Simar Rodra tua dan Bukil Kaligi, Di samping istri Simar Rodra muda dan Jakasoka, Gabungan kekuatan mereka akan merupakan suatu tenaga dahsyat yang tak terbayangkan, Di samping itu, Ia merasa berterima kasih pula kepada Panembahan Ismoyo, Yang telah melarangnya bertindak, Meskipun itu disebabkan oleh ketakutannya melihat kekerasan, Namun dengan demikian tanpa disengaja, Panembahan tua itu telah menyelamatkannya beserta muridnya, Sebentar kemudian kembali terdengar suara istri Simar Rodra muda yang agaknya telah keluar dari kemahnya, Sakayon katanya kau harus menjaga supaya orang itu tidak dapat lolos, Baik nyilurah, Jawab Sakayon, Aku akan tinggal di sini, Selah suara yang lain, Yang ternyata suara Jakasoka, Kalau ia akan mencoba menerobos, Akulah yang akan membinasakan, Kau benar, Jawab Jakasoka, Tetapi aku akan membunuhnya berame-rame, Bukankah di sini ada Sakayon dan kawan-kawannya, Setidak-tidaknya aku akan dapat mencegahnya sampai ayahmu datang untuk membinasakannya, Sekali lagi harimau betina itu tertawa, Sahutnya, Ternyata kau jujur menghadapi lawanmu, Tetapi jangan mimpi ayahku akan membinasakannya, Kenapa? Potong Jakasoka, Istri Simar Rodra muda itu tertawa lebih mengerikan lagi, Jawabnya sangat mengejutkan, Katanya, Aku minta ayah menangkapnya hidup-hidup, Sayang, Ia terlalu tampan untuk dibunuh, Gila kau, Bentak Jakasoka, Dan bersamaan dengan itu, Dada Mahisa Jenar serasa akan pecah, Tubuhnya menggigil menahan kemuakan hatinya, Hampir ia kehilangan pengamatan diri, Kalau ia tidak mendengar panembahan tua itu berdesis, Adakah si Marodra ayah perempuan itu? Mahisa Jenar mengangguk, Tetapi giginya gemertak, Sementara itu terdengar suara perempuan itu semakin memuakkan, Jangan cemburu Soka, Aku juga tidak cemburu, Ketika kau ajukan syarat untuk menangkap gadis anak tiriku itu, Dan jangan kira aku tidak tahu, Bahwa aku akan kau jadikan alat saja, Dan sesudah itu akan kau lempar jauh-jauh, Tetapi kau tidak dapat melakukan itu, Ayahku akan mencekikmu bersama-sama dengan pandan alas, Kecuali kalau itu atas kehendakku, Gila kau, Pergilah, Pergilah ke ayahmu, Aku tidak mempedulikan apa yang akan kau lakukan, Tetapi ingat, Sementara kau perlukan aku, Sarat itu harus kau penuhi, Jawab Jagasoka, Terdengar kembali suara tertawa iblis betina itu, Semakin lama semakin jauh, Dan kemudian hilang di kejauhan, Pertunjukan yang dasat dan memuakkan itu telah berakhir, Namun panembahan tua itu masih menggigil, Sedang dada Mahesha Jenar dan Arya Saloka serasa sesak oleh kemarahan dan kemuakan yang meluap-luap, Anak Mas, Bisik panembahan Ismoyo, Sungguh mengerikan, Panembahan, Jawab Mahesha Jenar, Aku kira lebih baik panembahan kembali kepada Pocan, Agaknya disini terlalu berbahaya bagi Bobo, Ongger, Sahut panembahan itu, Aku tidak dapat berjalan sendiri, Tubuhku tiba-tiba jadi lemas seperti sekenap otot bayuku dilolosi, Karena itu sudilah anggir berdua menuntunku mendaki bukit kecil itu, Mahesha Jenar tak dapat menolak permintaan itu, Meskipun ia sebenarnya masih ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kekuatan Laskar Gunung Tidara itu, Karena itu, Maka perlahan-lahan mereka menggeser semakin dalam menyusup semak-semak dan batang ilalang, Untuk kemudian membantu panembahan tua itu, Kembali kepada Pocan di atas bukit, Tak ada yang mereka percakapkan sepanjang jalan, Angan-angan mereka masing-masing dicekam oleh kengerian dengan alasan yang berbeda-beda, Dan karena itu pula lah, Maka Mahesha Jenar dan Arya Saluka seterusnya sama sekali tak dapat memejamkan mata sekejap pun, Meskipun mereka menghendaki, Pikiran mereka menjadi kalutakaruan, Di samping itu, Mahesha Jenar pun harus berpikir pula, Bagaimanakah sebaiknya ia menghadapi iblis-iblis yang berkumpul di sekitar bukit kecil itu, Menilik persiapan mereka, Maka sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan melakukan pengepungan itu untuk waktu yang lama, Bagaimanapun juga orang-orang dari Gunung Tidar tidak mau menganggap Mahesha Jenar sebagai seorang yang tak berdaya menghadapi mereka, Lebih-lebih lagi setelah Mahesha Jenar mendengar percakapan Jakasoka, Dengan janda si Marodra, Tanpa diketahuinya, Bulu kuduknya meremang, Ia sama sekali tidak takut menghadapi kemungkinan yang paling berbahaya sekalipun, Namun terhadap iblis betina itu, Ia merasa ngeri, Karena itulah dihabiskannya sisa malam itu dengan hati yang berdebaran, Pada pagi harinya, Sesaat setelah matahari terbit, Datanglah Jatirono ke pondok Mahesha Jenar, Untuk menyampaikan undangan panembahan Ismoyo, Mahesha Jenar merasa bahwa ada hal yang penting yang akan dibicarakan, Karena itu setelah membersihkan diri, Bersama-sama dengan Arya Saloka ia pergi menghadap, Anak Mas, Kata panembahan itu kemudian, Agaknya keadaan sangat gawat bagi anak mas, Tetapi untunglah bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui dengan pasti, Bahwa anak mas masih berada di atas bukit ini, Aku kira tidak demikian panembahan, Jawab Mahesha Jenar, Persiapan mereka menunjukkan, Bahwa mereka yakin aku masih berada di sini, Hanya barangkali mereka menganggap bahwa untuk menangkap aku, Mereka memerlukan waktu yang panjang, Sebab bukit ini banyak sekali relung likunya, Yang baik sekali untuk bersembunyi, Tetapi bububan embahan, Aku sama sekali tidak akan bersembunyi, Kalau mereka naik ke bukit itu, Aku akan menemunya dan apa yang terjadi terserahlah kepada kekuasaan yang maha adil, Panembahan Ismoyo menganggu-anggu, Katanya, Anggir memang seorang jantan tiada tarahnya, Yang tidak sisip dengan gelar yang anak mas miliki, Rangga toh jaya, Namun demikian anak mas, Setiap usaha dibenarkan oleh Tuhan yang maha agung, Juga usaha untuk menyelamatkan diri, Sebab tak ada yang dapat dicapai tanpa suatu usaha apapun, Ucapan panembahan Tuhan itu mengenal benar di hati Mahisa Jenar, Sebenarnya ia pun sependapat dengan pikiran itu, Bahkan menurut perhitungan, Ia pun seharusnya berbuat demikian pula, Tetapi dengan demikian, Panembahan Ismoyo akan mengalami akibatnya, Setidak-tidaknya bukit kecil yang telah dipeliharanya dengan baik itu, Akan dibongkar oleh rombongan gunung tidar yang akan mencarinya, Panembahan, Jawab Mahisa Jenar, Pendapat Bopo adalah benar sama sekali, Tetapi aku tidak mau menyulitkan panembahan, Karena kehadiranku di sini, Sebelum aku diketemukan, Mereka pasti akan mengaduk badepokan ini, Bahkan tidak mustahil kalau panembahan akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, Karena itu biarlah mereka menemukan diriku tanpa banyak kesulitan, Karena persoalannya adalah persoalanku, Dan sama sekali tidak bersangkut paut dengan panembahan, Karena aku menghadap kemari, Itulah sebabnya maka bukit kecil yang tenang dan damai itu mengalami kegoncangan, Karena itu, Bahkan aku tidak akan menunggu mereka naik, Akulah yang akan berusaha kalau mungkin menerobos kepungan mereka, Sekali lagi panembahan tua itu memancarkan pandangan kekaguman, Maka katanya, Sekali lagi aku menghormati kejantanan anak mas, Namun meskipun demikian, Berilah aku kesempatan berlaku sebagai tuan rumah yang baik, Aku harap anak mas tidak menolak permintaanku, Supaya aku tidak merasa bersedih, Bukankah aku yang menahan anak mas supaya tinggal di bukit ini untuk beberapa lama, Nah, Kalau demikian, Aku akan menunjukkan sebuah jalan, Sebab menurut pendapatku, Setelah aku mendengar keterangan dari anak mas malam tadi, Sulitlah untuk menerobos kepungan mereka, Meskipun aku tahu benar maksud anak mas, Bahwa dengan demikian orang-orang itu tidak lagi akan mendaki bukit ini, Dan anak mas telah mengatakan pula, Bahwa mereka tidak akan tergesa-gesa bertindak, Anak mas, Lanjut panembahan Ismoyo, Di lereng sebelah selatan bukit ini ada sebuah goa, Aku tidak tahu, Siapakah yang telah membuatnya, Atau barangkali hasil perbuatan alam, Goa itu ditabiri sebuah gerumpul yang cukup besar, Di situ anak mas dapat menyembunyikan diri dengan aman, Aku yakin, Bahwa tak seorang pun dapat menemukan mulut goa itu, Mendengar keterangan panembahan Ismoyo itu, Mahesha Jenar menjadi terharu, Rupa-rupanya ia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu mengenai dirinya, Hanya karena panembahan tua itu telah menahannya untuk tetap tinggal di bukit kecil itu, Panembahan, Jawab Mahesha Jenar, Aku tidak akan dibenarkan oleh perasaanku, Seandainya aku berbuat demikian, Dan adakah panembahan telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, Sekali lagi aku minta, Potong panembahan Ismoyo, Anak mas jangan membuat aku bersedih, Percayalah, Bahwa mereka tidak akan berbuat sesuatu atas diriku, Serta padibokan ini, Sebab aku dapat mengingkari kedatangan anak mas di bukit ini, Untuk beberapa lama Mahesha Jenar bimbang, Sedang panembahan Ismoyo selalu mendesak-desaknya saja, Panembahan, Akhirnya Mahesha Jenar berkata, Memang tidak sepantasnya aku menolak, Tetapi bagaimanapun juga, Aku ingin supaya aku tidak menyulitkan bobo panembahan, Karena itu apabila terjadi kesulitan atas panembahan Ismoyo, Maka perkenankanlah aku bertindak atas pertimbanganku sendiri, Baiklah anak mas, Saratmu aku terima, Jawab panembahan itu, Setelah itu kemudian panembahan Ismoyo, Memerintahkan kepada cantrik-cantriknya, Untuk menyediakan perbekalan, Sebab Mahesha Jenar akan tinggal di dalam goa itu, Untuk waktu yang tidak tertentu, Demikianlah, Pada hari itu Mahesha Jenar dan Arya Saloka, Diantar oleh seorang cantrik, Pergi ke goa di lereng selatan bukit tersebut, Setelah menyebabkan sebuah gerumbul yang cukup lebat, Tampaklah di hadapan mereka sebuah mulut goa yang kecil, Seseorang hanya dapat memasukinya dengan merangkap, Di dalam goa itulah kami biasa bermain-main, Kata cantrik yang mengantarkan itu, Hei, Mahesha Jenar agak terkejut, Kalian bermain-main di dalam goa ini, Ya, Jawab cantrik itu, Di dalam goa itu terdapat sebuah lubang yang tembus ke atas, Dari situlah sinar matahari menerangi bagian dalam goa ini, Kemana kah lubang goa itu tembus? Tanya Mahesha Jenar, Kami tidak tahu, Jawab cantrik itu, Kami belum pernah menyusurnya jauh ke dalam, Sebab di ujung sebelah dalam goa itu gelap sekali, Setelah itu, Maka masuklah cantrik itu ke dalam goa sambil membawa beberapa macam pekal, Setelah itu baru Mahesha Jenar dan Arya Saloka merangkak masuk, Memang sebenarnya lah di dalam goa itu, Agak ke dalam, Tampak sinar jatuh dari lubang di atas, Lubang itu tidak seberapa besarnya, Namun terdapat lebih dari satu lubang, Sehingga dengan demikian, Beberapa berkas sinar cukup untuk menerangi sebagian dari ruangan di dalam goa itu, Goa itu sebenarnya tidaklah seperti kebiasaan goa-goa, Lantainya licin bersih, Dan yang lebih menyenangkan lagi, Di dalam goa itu terdapat sebuah bali-bali bambu, Agaknya para cantrik yang sering bermain-main di dalam goa itu, Telah membuatnya sebuah bali-bali di dalam, Nah Tuan, Kata cantrik itu kemudian, Sekarang perkenankanlah aku meninggalkan Tuan-Tuan, Setiap kali aku akan dapat kemari, Untuk menengok berbekalan Tuan, Menurut pesan panembahan, Tempat ini harus menjadi tempat rahasia, Sebab siapa tahu orang-orang yang mengepung bukit itu, Telah mengirimkan orang untuk memata-matai keadaan di sekitar bukit ini, Kalau aku terlalu sering datang kemari, Atau Tuan keluar dari goa ini, Jangan-jangan orang-orang mereka dapat melihatnya, Pergilah, Jawab Mahesha Jenar, Berilah kami kabar, Apabila terjadi sesuatu atas padibokan ini, Lebih-lebih bobo panembahan, Tantrik itu menganggu kehormat, Pesan Tuan akan kami laksanakan dengan baik, Katanya, Kemudian pergilah ia keluar lewat lubang sempit itu, Dan seterusnya menyebabkan daun-daun gerumbul yang menutup lubang goa itu, Untuk beberapa saat Mahesha Jenar dan Arya Saloka mengamat-amati dinding goa itu, Dan kemudian mereka menemukan suatu ruangan yang agak lebar, Dengan lubang-lubang pula di atasnya, Arya, Kata Mahesha Jenar, Kita tidak tahu, Berapa lama kita harus meringkuk di dalam lubang ini, Tetapi aku kira sehari dua hari ini, Si Marodra masih belum akan bertindak, Karena itu kita mempunyai cukup waktu untuk menyusur goa ini, Sebelum kita mendapat kabar dari cantrik tadi, Arya Saloka adalah seorang anak yang ingin mengetahui segalanya, Karena itu segera ia menjawab, Paman, Tidakkah kita mencoba melihat setiap segi goa ini? Marilah, Jawab Mahesha Jenar, Maka segera dengan hati-hati mereka mulai memasuki ke bagian yang lebih dalam lagi, Di beberapa bagian, Lubang-lubang yang menembus ke atas masih saja terdapat penerangan, Dan sepanjang bagian yang masih mendapat penerangan itu, Ternyata terdapat bekas-bekas tempat bermain para cantrik, Di situ terdapat pula alat-alat memasak, Dan beberapa perlengkapan lain, Tetapi ketika kemudian mereka sampai ke bagian yang lebih gelap, Hilanglah semua bekas-bekas yang menunjukkan bahwa tempat itu pernah didatangi oleh para cantrik, Perlahan-lahan Mahesha Jenar dan Arya Saloka menyusuri lubang goa yang semakin lama menjadi semakin sempit dan gelap, Pada hari yang pertama, Mereka menghentingkan pengamatan mereka sampai di situ, Tak ada yang istimewa di dalamnya, Kecuali di beberapa tempat terdapat tetesan-tetesan air yang jernih, Agaknya para cantrik sering menampung air yang menetes itu pula, Untuk masak-memasak. Pada hari kedua, Mahesha Jenar dan Arya Saloka kembali menyusuri lubang goa itu, Jauh lebih ke dalam, Karena pandangan mereka yang sudah agak biasa di dalam gelap, Maka meskipun remang-remang mereka dapat melihat di dalam goa itu, Namun yang tampak hanyalah bayangan batu-batu yang menjorok tak teratur, Ada yang runcing, Ada yang seperti gerigi, Dan ada yang halus licin seperti digosok, Juga pada hari kedua mereka tak mendapatkan apapun yang menarik perhatian, Dengan perasaan jemuh mereka kembali ke ujung goa, Dimana mereka menemukan cantrik yang mengantarkan mereka telah berada di situ, Ada sesuatu yang terjadi? Tanya Mahesha Jenar tak sabar, Cantrik itu menggeleng tenang, Tak ada, Jawabnya, Lalu apakah yang dilakukan oleh orang-orang Laskar Gunung Tidar itu selama ini? Sambung Mahesha Jenar, Menari dan menyanyi-nyanyi seperti orang gila, Jawab cantrik itu, Mereka berbuat aneh-aneh, Kami tidak melihatnya dengan jelas, Tadi malam kami mencoba mengintip mereka, Meskipun kami sama sekali tak berani mendekati, Tetapi dari jarak yang sedang, Kami melihat mereka menari-nari, Mengelilingi perhatian dengan laku yang aneh-aneh, Lebih menghirankan lagi, Bahwa di antara mereka terdapat pula Laskar-Laskar perempuan, Dan apa yang kami lihat, Adalah sangat mengerikan, Kami hampir tak percaya pada mata kami, Lebih-lebih lagi, Perempuan yang mereka anggap pimpinan mereka, Yang mendapat gelar harimau betina dari Gunung Tidar, Mendengar cerita cantrik itu, Mulut Mahesha Jenar serasa terkunci, Tak sepatah kata pun ia menjawab, Dadanya berdentang-dentang dengan kerasnya, Apalagi ketika ia sadar bahwa tak ada sesuatu yang dapat dilakukan, Dengan adanya Simar Rodra dari Alas Lodaya dan Bukil Kaligi, Maka setiap usahanya pasti akan sia-sia, Karena itu, Untuk sementara ia terpaksa membiarkan segalanya terjadi, Sampai ia menemukan suatu cara untuk mengatasinya, Cantrik itu tidak lama tinggal di dalam goa, Segera setelah ia menambah bekal-bekal buat Mahesha Jenar, Ia minta diri, Dengan hati-hati sekali ia mengendap keluar, Dan kemudian hilang dibalik semak-semak di muka mulut goa, Cerita cantrik itu menambah prihatin Mahesha Jenar, Ia merasa seperti orang yang sama sekali tak berarti, Alangkah bodoh dan bijik pengetahuan yang dimilikinya, Sehingga ia terpaksa membiarkan kemaksiatan itu berlaku di hadapannya, Tanpa suatu daya apapun untuk mencegahnya, Karena kejemuannya pula, Maka pada hari ketika Mahesha Jenar dan Arya Saloka memasuki goa itu lebih dalam lagi, Batu-batu runcing bertebaran di sepanjang dindingnya, Ketika mereka sampai di bagian lebih dalam lagi, Tiba-tiba langkah mereka terhenti, Lamat-lamat mereka mendengar gemerisik halus di sekitar tempat itu, Dengan ketajaman panca indranya, Mahesha Jenar mencoba untuk mengetahui sumber bunyi itu, Tetapi sebentar kemudian bunyi itu telah lenyap, Namun meskipun demikian Mahesha Jenar dan Arya Saloka menjadi bertambah berhati-hati, Apalagi sesaat kemudian bunyi itu terdengar lagi, Agak lebih dekat, Sekarang jelas bagi Mahesha Jenar, Bahwa bunyi itu bunyi langkah manusia, Karena itu ia menggamit Arya Saloka, Dan dengan isarat ia menyuruhnya untuk waspada, Tetapi kemudian suara itu lenyap kembali, Kemudian Mahesha Jenar dan Arya Saloka pun tidak mau berkisar dari tempatnya, Mereka berdua perlahan-lahan sekali mendekat pada dinding goa, Untuk beberapa lama mereka bertahan di situ, Mereka menunggu setiap kemungkinan yang dapat terjadi, Dan apa yang mereka tunggu-tunggu tiba-tiba munculah, Di dalam gelap mereka melihat sesosok tubuh berjalan perlahan-lahan sekali, Dan sangat hati-hati, Tetapi agaknya ia masih belum melihat Mahesha Jenar dan Arya Saloka, Yang berdiri melekat dinding, Meskipun barangkali orang itu telah mendengar langkah mereka, Sebab ternyata orang itu berjalan mendekati mereka, Tetapi ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Agaknya orang itu dapat pula melihat Mahesha Jenar dan Arya Saloka, Cepat ia menghentikan langkahnya, Dan tiba-tiba ia meloncat dan berlari menjauh, Mahesha Jenar dan Arya Saloka menjadi bercuriga, Karena segera mereka menyusulnya, Namun orang itu berlari terus meskipun tidak begitu cepat karena gelap, Sedang Mahesha Jenar dan Arya Saloka tidak dapat berlari cepat pula, Karang-karang yang runcing terpucur lintang tak tentu arah, Meskipun demikian langkah Mahesha Jenar, Setidak-tidaknya dapat menyamai langkah orang yang dikejarnya, Sehingga jarak mereka tidak menjadi semakin jauh, Ketika orang itu sadar bahwa ia dikejar, Maka ia pun mempercempat langkahnya, Belum sedemikian jauh ia berusaha untuk melenyapkan dirinya, Masuk ke dalam sebuah lekuk, Tetapi ternyata bahwa lekuk itu hanya merupakan sebuah mulut saja dari cabang goa itu, Yang cukup dalam pula, Mula-mula Mahesha Jenar agak ragu, Tetapi karena keinginannya untuk mengetahui siapakah orang itu, Maka segera ia mengejarnya ke dalam cabang goa itu, Beberapa lama mereka berkejar-kejaran, Orang itu agaknya sudah amat mengenal keadaan di dalam goa, Sehingga dengan mudahnya ia memasuki hampir setiap lubang yang ada, Ternyata di dalam goa itu, Tidak saja terdapat satu dua jalur lubang, Tetapi berpuluh-puluh, Karena itulah Mahesha Jenar menjadi sulit untuk mengejar orang yang sudah mengenal tempat itu dengan baik, Akhirnya, ketika ia merasa bahwa usahanya tidak akan berhasil, Dan orang yang dikejarnya itu sudah tidak nampak pula, Segera ia menghentikan langkahnya, Peluh dinginnya telah merembes hampir membasai seluruh tubuhnya, Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, Ketika ia menoleh, Arya Saloka tidak dilihat bersamanya, Mahesha Jenar tertegun untuk beberapa saat, Namun kemudian ia sadar bahwa mungkin anak itu tidak dapat mengikuti kecepatannya, Dalam pada itu Mahesha Jenar jadi gelisah, Gelisah karena kehadiran orang lain di dalam goa itu, Ditambah dengan terpisahnya Arya Saloka, Karena itu, Untuk beberapa saat ia menanti, Mungkin Arya akan segera menyusulnya, Atau orang yang dikejarnya itu muncul kembali, Tetapi usahanya itu sia-sia, Telah beberapa lama ia tinggal di situ, Namun tak seorang pun yang nampak, Mahesha Jenar kemudian bertambah gelisah lagi, Jangan-jangan Arya Saloka tak dapat menemukan jalan, Bukan itu saja, Tetapi dirinya sendiri pun menjadi kebingungan pula, Ketika kemudian ia meninggalkan tempat itu, Dan berusaha kembali ke mulut goa kembali, Beberapa kali ia berputar-putar melingkar-lingkar, Namun yang dicarinya tidak dapat diketemukannya, Dengan demikian ia pun yakin bahwa Arya Saloka pun pasti kehilangan jalan pula, Dalam kegelisahannya, Kemudian Mahesha Jenar berteriak memanggil-manggil, Namun ia sama sekali tak mendengar suara Arya menyahut, Beberapa kali suaranya sendiri melingkar-lingkar, Dan kembali meraung-raung di dalam relung-relung goa itu, Akhirnya ia pun kelelahan sendiri, Dibantingkannya dirinya di atas sebuah batu dengan maskulnya, Di sekitarnya takbir kegelapan merupunginya, Di sana-sini meremang batu-batu yang menjorok, Seperti bayangan-bayangan hantu yang akan menerekamnya, Mahesha Jenar sama sekali tidak takut menghadapi keadaan sekitarnya, Tetapi ia bingung karena kehilangan muridnya, Apapun yang terjadi atasnya bukanlah soal, Sedangkan Arya masih memiliki masa depan yang panjang, Dengan penuh harapan-harapan, Sekali lagi ia masih mencoba memanggil Arya, Namun suaranya memercik kembali berulang-ulang, Bagi Mahesha Jenar pantulan suaranya itu terdengar, Seperti guruh yang memukul-mukul dadanya yang gelisah, Tiba-tiba dalam kereuhan perasaan itu, Mahesha Jenar dikejutkan oleh suara orang tertawa, Suara itu perlahan-lahan sekali, Tetapi jelas dan dekat di sekitarnya, Mendengar suara itu darah Mahesha Jenar berdesir hebat, Karena itu segera ia meloncat berdiri dan bersiaga, Namun kemudian suara itu terhenti dan tidak ada apa-apa lagi yang terdengar, Oleh peristiwa itu, Hatinya menjadi bertambah gelisah, Ia mempunyai dugaan, Bahwa seseorang telah sengaja memancingnya sampai ke tempat yang membingungkan ini, Dan mungkin sekaligus memisahkannya dari muridnya, Ketika kemudian suara tertawa itu terdengar lagi, Mahesha Jenar menjadi marah bukan buatan, Dipusatkannya segenap inderanya untuk mengetahui arah suara yang mengganggunya itu, Mahesha Jenar adalah seorang yang terlatih baik, Jasmania dan Rohaniahnya, Karena itu, Meskipun perlahan-lahan, Akhirnya ia dapat menemukan sumber suara itu, Maka perlahan-lahan sekali ia berkisar dari tempatnya, Menuju ke arah suara yang menyeramkan, Beberapa langkah kemudian ia berhenti di tegungan, Suara itu berasal dari sebuah lubang dinding cabang goa itu, Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, Ia memasukinya dengan melekatkan tubuhnya di dinding, Tiba-tiba hampir ia terlonjak ketika suara itu terdengar kembali, Hampir melekat di hidungnya, Dan bersamaan dengan itu, Dilihatnya sebuah bayangan bergerak-gerak di hadapannya, Tetapi agaknya orang itu pun terkejut pula atas kehadiran Mahesha Jenar, Yang tiba-tiba itu, Ternyata suara tertawanya terputus, Dan bayangan itu pun segera bergerak menjauh, Kali ini Mahesha Jenar tidak mau melepaskannya lagi, Ia telah kehilangan muridnya karena mengejar-ngejar bayangan itu, Maka sekarang ia harus menangkapnya untuk dipaksanya menunjukkan segala liku-liku goa, Untuk mencari muridnya, Kembali terjadi kejar-mengajar di dalam goa yang gelap, Untunglah bahwa penglihatan Mahesha Jenar tajamnya melampaui mata burung hantu, Sehingga meskipun agak sulit ia masih dapat terus-menerus membayangi buruannya, Tetapi seperti semula amat sulitlah untuk mendekatinya, Goa itu mempunyai beratus-ratus tikungan yang sangat membingungkan, Hampir meledaklah dada Mahesha Jenar, Ketika sekali lagi ia kehilangan orang yang dikejarnya itu, Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, Gikinya gemertak, kedua tangannya mengepal tinju, Tetapi tak seorang pun yang dihadapinya, Sahabat Permata TV yang tercinta, Pada kesempatan yang sangat baik ini, Kita masuk pada episode yang ke-73, Selamat menikmati! Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Hampir meledaklah dada Mahesha Jenar, Ketika sekali lagi ia kehilangan orang yang dikejarnya itu, Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, Gikinya gemertak, Kedua tangannya mengepal tinju, Tetapi tak seorang pun yang dihadapinya, Dalam keadaan yang serupa itu, Tiba-tiba sekali lagi Mahesha Jenar terperancat, Tidak beberapa jauh dihadapannya, Ia melihat sebuah bayangan sinar yang meremang, Segera perhatiannya beralih kepada bayangan itu, Cepat-cepat ia melangkah mendekati, Dan apa yang diketemukan, Adalah sebuah lubang yang agak besar, Yang lebih mendebarkan hatinya adalah, Di seberang lubang itu, Ia melihat cahaya yang lebih terang, Dari keadaan di dalam goa, Maka dengan hati-hati ia berjongkok dan mengintip keluar, Namun tak ada sesuatu yang mencurigakan, Akhirnya Mahesha Jenar mengambil keputusan, Untuk memasuki lubang itu, Dengan penuh kewaspadaan akhirnya ia merangkak masuk, Tetapi alangkah terkejutnya, Ketika seluruh kepalanya telah berada di luar lubang, Pertama-tama benda yang disentuhnya adalah batang ilalang, Karena itu segera seperti meloncat, Ia melontarkan seluruh tubuhnya, Pada saat itulah, Angin senja menghembus tubuhnya dengan segarnya, Batang-batang ilalang di sekitarnya, Yang tingginya melampaui tubuhnya, Bergoyang-goyang ditiup angin, Di sebelah barat, Masih membayang warna-warna merah, Tetapi matahari telah tenggelam di bawah kaki langit, Untuk sementara Mahesha Jenar tertegun heran, Tiba-tiba saja ia telah berdiri di luar goa, Tetapi mulut goa ini bukanlah mulut goa dari mana ia masuk, Bagaimanapun juga ia menjadi agak bimbang, Apakah sekarang yang akan dilakukan, Akhirnya ia mengambil keputusan untuk menghadap panembahan Ismoyo, Sebab ia yakin bahwa ia masih berada di Bukit Karangtumaritis, Ketika Mahesha Jenar mulai bergerak, Kembali ia tertegun, Didengarnya agak jauh di bawah suara kuda meringgik, Disusul oleh gelak tertawa dan sorak-sorai yang riuh, Sekali lagi perhatiannya teralih, Mahesha Jenar tiba-tiba ingin melihat apakah yang terjadi, Dan sekaligus ia mengharap dapat memecahkan teka-tekinya sendiri, Serta hilangnya Arya Saloka, Karena itu, Segera ia melangkahkan kakinya dengan hati-hati, Ke arah suara yang ramai itu, Ketika suara itu telah semakin dekat, Mahesha Jenar mulai merangkak di antara batang-batang ilalang, Dan pada saat terakhir, Ketika ia menyibahkan daun ilalang, Ia melihat suatu pemandangan yang hampir membuatnya pingsan, Yang mula-mula dilihatnya adalah perapian, Meskipun malam baru menginjak di ambang pintu, Kemudian di dekat perapian itu, Ia melihat janda Simarudra berdiri bertolak pinggang, Sedang dihadapannya, Di atas sebuah batu tampak Jakasoka, Duduk memandang lidah api yang menjilat-jilat, Sikapnya acuh-ta'acuh saja, Kepada harimau betina yang buas itu, Soka, Akulah yang penting, Sahut perempuan itu, Jakasoka menoleh, Lalu dipandangnya orang-orang yang berada di sekitarnya, Kenapa kalian berhenti berteriak-teriak, Katanya, Tetapi tak seorang pun menjawab, Karena tak seorang pun menjawab, Ia melanjutkan, Teruskan, Teruskan, Aku akan ikut serta, Jawab pertanyaanku, Potong harimau betina itu, Bagus, Bagus kau, Jawab, Jakasoka, Aku tak pernah mengingkari janji, Tetapi tunjukkan syarat itu di hadapanku, Terdengarlah tertawa iblis betina itu, Sangat mengerikan, Kau tidak percaya kepada Simarudra tua dari Lodah ya, Dan juga bukel kaliki dari lembah gunung Cermai, Siapa bilang tidak percaya, Sahut Jakasoka cepat-cepat, Aku hanya minta, Kau tunjukkan itu kepadaku, Bagus, Jawab janda Simarudra muda, Sakayon, Perintahnya, Bawa bunga pandan itu kemari, Awas Soka, Durinya sangat tajam, Jakasoka tidak menjawab, Ia hanya tersenyum saja, Senyuman yang sudah pernah dikenal oleh Mahesha Jenar, Sebagai senyuman ular yang bisanya tajam bukan buatan, Dan karena senyuman itu pula lah, Dahulu ia mengikutinya sampai ke tengah-tengah hutan tambak bayar, Sehingga ia dapat menyelamatkan Rara Wilis, Dan sekarang agaknya ular laut itu masih belum menyerah, Dengan segala cara ia agaknya berhasil memperalat janda Simarudra itu, Untuk menangkap gadis itu, Sebentar kemudian darah Mahesha Jenar serasa berhenti mengalir, Tiba-tiba saja dadanya bergetaran, Dan kepalanya menjadi pening, Ketika ia melihat dari dalam sebuah kemah, Seorang yang digiring keluar dengan tangan terikat, Orang itu tidak lain adalah Budak Wangi, Yang dikenalnya dalam keadaannya, Sebagai seorang gadis bernama Rara Wilis, Sampai di tepi lingkaran Laskar Gunung Tidar, Budak Wangi itu berhenti, Matanya yang merah menyala-nyala karena marahnya, Beredar pada setiap wajah yang berada di lingkaran itu, Pada saat itu seorang pengawal dengan sombongnya, Mendorong punggung Budak Wangi dengan kerasnya, Karena itu Budak Wangi yang tidak bersedia, Terdorong dua langkah ke depan, Tetapi setelah itu, Tiba-tiba ia memutar tubuhnya, Dan dengan cepatnya kakinya bergerak, Malanglah nasib pengawal yang sombong itu, Ketika tumit Budak Wangi mengenai perutnya, Meskipun tendangan itu tidak terlalu keras, Tetapi karena tepat mengenai arah ulu hati, Maka segera orang itu jatuh tersungkur tak sadarkan diri, Melihat peristiwa itu, Dengan cepatnya janda si Marudra meloncat maju, Dengan marahnya, Teriaknya, Dalam keadaanmu itu kau masih berani menyombongkan diri di hadapanku, Tetapi sebelum harimau betina itu dengan kuku-kukunya menyopek wajah Budak Wangi, Terdengar tertawa yang rendah memuakkan, Dan terdengarlah Jagasoka berkata, Kau benar-benar seorang pemarah, Kalau syarat yang kau bawa itu kau rusakkan, Batalah perjanjian kita, Langkah janda si Marudra muda terhenti, Setelah merenung sejenak yang menjawab, Ular laut, Kau benar-benar membuat aku gila dan berbuat hal-hal yang sangat bertentangan dengan kehendakku, Tetapi biarlah aku akan menyerahkan semua umpan ini dengan utuh kepadamu, Sekali lagi terdengar Jagasoka tertawa pendek, Matanya yang redup tetapi memancarkan sinar yang mengerikan, Memandangi Budak Wangi dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya, Jangan memandang begitu, Kata janda si Marudra, Kalau aku yang kau pandang demikian, Mungkin aku sudah pingsan, Jagasoka tidak menjawab, Tetapi ia berdiri dan melangkah ke arah Budak Wangi, Yang masih berdiri terpaku dengan wajah yang merah membara, Ketika janda si Marudra muda itu melihatnya, Maka dengan tertawa nyaring berkata, Jagasoka aku masih belum menyerahkannya kepadamu, Apalagi yang ditunggu, Sahut Jagasoka, Aku akan menyerahkan kepadamu dalam satu upacara resmi di hadapan Laskarku sebagai saksi, Tetapi tidak sekarang, Aku masih memerlukannya, Sebab dengan adanya gadis itu di dalam tanganku, Aku mengharap kehadiran seorang lagi, Kata janda si Marudra, Wajah Jagasoka seketika berubah menjadi merah, Tetapi ia masih mengendalikan dirinya, Katanya, Kau benar-benar setan betina, Terserahlah kepadamu, Kalau dengan demikian, Kau akan mengangkat harga diriku, Kau akan kecewa, Sebab kedatanganku kemari, Adalah atas permintaanmu, Sekali lagi keadaan jadi tegang, Karena suara tertawa, Iblis betina yang bergetar membentur dinding-dinding pegunungan, Memenuhi lembah, Lalu kemudian ia berkata lantang, Marilah kita berbesta, Kita ajak tamu kita ini serta, Mungkin dengan demikian, Ia akan mendapatkan kegembiraan, Sesaat kemudian, Ia telah memerintahkan kepada laskarnya, Untuk mulai dengan teriakan-teriakan, Dan nyanyian-nyanyian, Yang sama sekali tak menyedapkan, Pada saat itu, Mahisa jenar yang bersembunyi, Di belakang semak-semak menjadi kemetar, Ia ingat pada peristiwa, Yang pernah diketemukan bekas-bekasnya, Di atas gunung Iju Prambanan, Pada saat itu, Ia masih belum dapat membayangkan, Apakah yang terjadi, Tetapi sekarang, Barulah agak jelas baginya, Bahwa benar-benar rombongan, Simar Rodra, Yang sering menculik, Gadis-gadis itu mempunyai kebiasaan, Yang mengerikan, Mengingat kerangka-kerangka, Gadis-gadis di gunung Iju itu, Bulu Mahisa jenar meremang, Dan sekarang dihadapannya, Ia melihat upacara itu berlangsung, Teriakan-teriakan, Dan nyanyian-nyanyian yang tak sedap, Yang keluar dari mulut-mulut, Yang kasar itu semakin lama, Semakin menjadi-jadi, Mereka bergerak semakin cepat, Mengelilingi perapian, Janda Simar Rodra, Dan Jakasoka, Yang berdiri sebelah menyebelah, Dengan budak wangi, Berada di luar lingkaran, Tetapi wajah mereka, Membayangkan bahwa, Perasaan mereka telah hanyut pula, Dalam keadaan yang hampir tak sadar, Melihat hal itu, Mahisa jenar menjadi sangat cemas, Cemas akan keselamatan budak wangi, Sebab dalam keadaan serupa itu, Bisa saja malah petaka menimpannya setiap saat, Meskipun selamat janda Simar Rodra itu masih berada di situ, Keselamatannya agaknya masih terjamin, Meskipun demikian, Mahisa jenar telah bersiaga penuh, Kalau terjadi sesuatu atas gadis yang berpakaian mirip seorang laki-laki itu, Dalam loncatan pertama, Ia sudah siap mempergunakan aji sosro birowonya, Meskipun seterusnya akan sangat membahayakan jiwanya sendiri, Sebab ia yakin bahwa Simar Rodra tua, Dan bugel Kaliki berada di sekitar tempat itu pula, Tetapi, apa boleh buat? Sementara itu upacara gila-gilaan itu menjadi semakin panas, Dan tiba-tiba lingkaran upacara itu melebar dan melingkar, Di luar tempat harimau betina itu berdiri, Dalam keadaan yang demikian tampaklah betapa cemasnya budak wangi, Dalam keadaan hampir tak sadar, Tiba-tiba janda Simar Rodra itu kemudian menarik tangan Jakasoka, Dan diseretnya untuk ikut serta melonjak-lonjak, Dan berteriak-teriak, Agaknya Jakasoka pun menjadi seperti seorang yang tak berperasaan lagi, Tanpa membantah ia pun langsung ikut serta, Dalam pesta-pesta yang mengerikan itu, Sesaat kemudian budak wangi memalingkan wajahnya, Upacara itu benar-benar telah menjadi-jadi, Tetapi kemanapun ia memandang, Ia melihat keadaan yang serupa, Sehingga akhirnya ia memejamkan matanya, Mahisa jenar akhirnya tak tahan lagi, Darahnya yang sudah mendidih itu sudah tidak dapat disabarkan, Karena itulah segera ia bersiap untuk bertindak, Tetapi sebelum ia bergerak, Terdengarlah derap suara seekor kuda, Semakin lama semakin dekat, Orang-orang yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan gila itu, Sama sekali tidak mendengar derap itu, Sehingga kuda itu telah menjadi dekat sekali, Dengan mata yang tajam, Mahisa jenar melihat seorang di atas seekor kuda merah ke hitam-hitaman, Meluncur seperti anak panah ke arah api yang masih menyala-nyala, Sesaat orang itu mengekang kudanya agak jauh dari perapian itu, Tetapi sesaat kemudian, Seperti angin kuda itu meluncur kembali langsung menerjang, Orang-orang yang sedang sibuk dengan kelakuan-kelakuan mereka yang gila itu, Karena itu, ketika seekor kuda merah ke hitam-hitaman menerjang mereka, Mereka menjadi kalang kabut, Dan untuk sementara kehilangan akal, Namun tidak demikianlah harimau betina gunung tidar dan jaka soka, Meskipun mereka baru saja tenggelam dalam irama kegilaan, Namun dalam waktu sekejap, Mereka telah dapat menguasai diri mereka kembali, Karena itu, Segera mereka berloncatan mundur sambil bersiaga, Sehingga ketika orang berkuda itu mengulangi serangannya, Mereka sudah siap pula menghindar, Maka sesaat kemudian terdengarlah janda si Marodra itu berteriak dengan marahnya, Dan dalam keadaan yang demikian, Segera tampak jari-jarinya yang memiliki kuku-kuku yang panjang, Itu berkembang mengerikan, Sedang jaka soka pun merasa terhina pula, Dengan hebatnya ia menggeram, Dan sesaat kemudian ia telah meloncat menghadang kuda yang telah berputar pula, Ketika wajah orang berkuda itu kemudian menjadi jelas oleh api yang menyala di tengah-tengah mereka, Segera terdengar suara budak wangi nyaring, Kakang Sarah Yudha! Suara budak wangi yang melengking lembut itu bagi Mahesha Jenar ternyata mempunyai akibat yang hebat sekali, Dalam saat yang bersamaan, Ia telah mengenal pula wajah itu, Sarah Yudha, Yang membuatnya berdebar-debar, Bagaimanapun juga Mahesha Jenar tidak dapat melupakan, Bahwa pemuda yang perkasa itu telah pernah mengecewakannya, Meskipun mungkin sama sekali tidak disengaja, Dan kehadirannya saat ini pun, Telah menimbulkan suatu persoalan baru di dalam dadanya, Dalam saat yang tegang itu terdengarlah jaka soka berteriak kasar, Hai Jandasimarudra, Adakah orang ini yang kau pancing dengan umpanmu itu? Terdengarlah suara Jandasimarudra itu menjawab, Aku tak kenal orang ini, Betapapun gagahnya, Namun ia adalah orang yang sombong sekali, Pada saat itu, Kuda merah ke hitam-hitaman itu dengan garangnya menyambar jaka soka, Tetapi ular laut itu bukanlah anak-anak kemarin sore, Yang baru mampu bermain kucing-kucingan, Dengan menarik tubuhnya satu langkah ke samping, Ia telah bebas dari serangan lawannya, Sambil berjongkok ia menyodok perut kuda itu dengan tongkat hitamnya, Akibatnya hebat sekali, Kuda itu terkejut dan memegit berdiri, Saat yang demikian memang ditunggunya, Dengan cepatnya ia melompat dan menghantam punggung Sarah Yudha, Tetapi demang gunung Kidul itu pun bukan pula anak ingusan, Ia adalah murid tertuagi ageng pandan alas, Ketika demang gunung Kidul merasa sebuah serangan mengarah ke punggung, Sedang kudanya belum dapat dikuasainya, Maka dengan kecepatan yang sama, Ia telah berhasil meloncat dan jatuh berguling, Untuk kemudian melenting bangkit dan bersiaga, Dalam sekejap kemudian terjadilah pertempuran yang seru, Jakasoka, Bajat laut yang ditakuti di daerah perarian Nusa Kambangan, Dan mendapat julukan ular laut, Menyerang dengan ganasnya, Sedang Sarah Yudha bertempur dengan gagahnya pula, Dengan teguhnya ia berdiri di atas kedua kakinya, Yang lincah menari-nari membingungkan lawannya, Pada saat yang demikian itu, Terdengarlah suara janda Simarodra kepada laskarnya, Sakayon, Jagalah tawanan ini, Kepung rapat-rapat dan jangan beri kesempatan bergerak, Biar aku membantu Jakasoka membinasakan tamu yang sombong itu, Sesaat kemudian, Berloncatanlah anak buah Simarodra dengan senjata terhunus berdiri, Rapat-rapat melingkari pudaku wangi yang terikat tangannya, Kemudian janda Simarodra itu pun, Dengan kuku-kukunya yang tajam beracun, Mulai melibatkan diri dalam pertempuran melawan Sarah Yudha, Sarah Yudha adalah seorang yang tangkas, Tangguh dan berkasa, Namun demikian, Ketika ia harus melawan ular laut dan janda Simarodra itu bersama-sama, Segera terasa bahwa memang kekuatan mereka tidak berimbang, Karena ular laut dan janda Simarodra itu, Masing-masing juga merupakan tokoh-tokoh berkasa dari golongan hitam, Dalam keadaan yang terdesak, Sarah Yudha segera mencabut pedangnya, Pedang yang kemerlapan itu berputar-putar memancar berkilat-kilat karena cahaya api, Sinarnya yang putih, Serta pantulan sinar kemerah-merahan, Menjadi pedang itu seperti memancarkan bunga-bunga api, Sarah Yudha, murid kiageng pandan alas itu, Kemudian menyerang dengan tangkasnya, Pedangnya bergetaran dalam ilmu khusus perguruan kiageng pandan alas, Terasa sangat membingungkan lawannya, Tetapi dalam pada itu, Segera tampak pula sinar putih bergulung-gulung belit-membelit, Dengan bayangan yang kehitam-hitaman melawan pedang Sarah Yudha, Itulah senjata Jakasoka, Pedang kecil yang lentur, Yang dicabutnya dari dalam tongkat hitamnya, Di tangan kanan, Dan tongkat itu sendiri di tangan kiri, Merupakan sepasang senjata yang menakjubkan, Dibarengi dengan sepuluh batang kuku-kuku berpisah di ujung jari harimau betina dari gunung tidar, Senjata-senjata itu, Merupakan gabungan kekuatan yang mengerikan, Untuk sesaat Mahesa jenar terpesona memandangi pertempuran yang hebat itu, Ia kagum akan ketangkasan Sarah Yudha, Dan memuji kelincahan Jakasoka, Yang bertempur dengan gerakan-gerakan yang cepat, Melingkar, Menyerang, Dan mematuk-matuk, Benar-benar seperti laku seekor ular yang berbahaya, Ia baru sadar ketika dilihatnya bahwa Sarah Yudha, Benar-benar dalam keadaan yang sangat berbahaya, Dalam keadaan yang sedemikian, Tiba-tiba sekali lagi Mahesa jenar dikejutkan oleh suatu pemandangan yang tidak diduganya, Di tempat yang agak jauh dari lingkaran pertempuran itu, Yang hanya dapat dicapai oleh cahaya api yang sangat lemah, Dilihatnya pula seseorang bertempur melawan dua orang, Tetapi pertempuran ini jauh berbeda dengan pertempuran antara Sarah Yudha, Melawan kedua lawannya, Pertempuran yang dilihatnya kemudian itu, Seolah-olah hanyalah sebuah permainan lontar-melontar, Yang kadang-kadang diseling dengan pukulan-pukulan lamban, Namun agaknya gerak-gerak itu merupakan gerak-gerak yang meloncatkan kekuatan tiada taranya, Sesaat kemudian Mahesa jenar segera dapat mengenalnya, Yang seorang itu adalah Ki Ageng Pandan Alas, Sedang kedua lawannya adalah Simar Rodratua dari Lodaya, Dan Bukil Kaliki dari Lembah Gunung Cermai, Melihat pertempuran itu Mahesa jenar menjadi bertambah cemas, Ki Ageng Pandan Alas yang datang untuk menolong cucunya, Ternyata menjumpai lawan yang seangkatan dan berdua pula, Meskipun apa yang terjadi di antara mereka adalah di atas kemampuannya, Namun Mahesa jenar dapat pula melihat, Bahwa Ki Ageng Pandan Alas pun menemui kesulitan untuk melawan kedua tokoh tua dari golongan hitam itu, Sebagaimana Sarah Yuda juga menemui kesulitan dalam perjuangannya, Melawan Jakasoka dan Janda Simar Rodra Muda, Dalam waktu yang singkat itu, Terjadilah suatu pergolakan di dalam dada Mahesa jenar, Sudah pasti bahwa ia tidak akan berguna sama sekali, Apabila ia berani mencoba-coba mencampuri urusan Ki Ageng Pandan Alas, Apa yang dapat dikerjakan hanyalah untuk sementara memperingan pekerjaan orang tua itu, Untuk sementara saja, Sebab kemudian ia akan segera binasa, Maka yang mungkin dilakukan hanyalah melibatkan diri dalam lingkaran pertempuran antara Sarah Yuda dan lawan-lawannya, Meskipun sebagai manusia biasa, Terdapat beberapa benih keseganan untuk membantunya, Namun darah kesatria yang mengalir di dalam tubuhnya telah melanda ke picikan pandangan itu, Dengan merapatkan giginya, Mahesa jenar berusaha untuk melupakan apa yang pernah dialaminya, Persoalan-persoalan pribadi antara dirinya dan demang kidul itu, Sehingga sesaat kemudian, Telah pula telah hatinya untuk terjun langsung membantu Sarah Yuda, Ia mengharap bahwa dengan Aji Sosro Birowo dan Aji Junda Manik yang dimiliki oleh Sarah Yuda, Akan mempercepat penyelesaian, Sehingga ia mengharap dapat menyelamatkan Buddha Kuwangi, Setelah itu, Ia mengharap pula bahwa Ki Ageng Pandan Alas dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Meskipun apa yang akan dilakukan itu mengandung bahaya yang maha besar, Namun tak ada pilihan lain daripada berjuang untuk membebaskan gadis cucu Pandan Alas itu, Memang akan mungkin sekali, Untuk sementara salah seorang lawan Ki Ageng Pandan Alas, Meninggalkan orang tua itu untuk membantu Jakasoka dan Janda Simarodra, Yang berarti kebinasaan baginya dan bagi Sarah Yuda, Tetapi itu akan merupakan sebuah bertanggung jawaban dari perjuangan, Karena itu segera Mahesha Jenar menggulung lengan bajunya, Dan menyangkutkan kainya, Tetapi kembali dada Mahesha Jenar digetarkan oleh suatu peristiwa yang tak dapat dimengertinya, Ketika ia sudah mulai bergerak untuk melontak, Tiba-tiba didengarnya gemerisik halus di belakangnya, Cepat ia bersiaga dan membalikkan tubuhnya, Tetapi apa yang dilihatnya hampir tak masuk di akalnya, Dalam remang-remang cahaya bintang, Serta sinar api yang menyusup di celah-celah daun ilalang, Mahesha Jenar melihat sebuah bayangan yang seolah-olah dirinya sendiri, Sedang terbang dan melontar cepat lewat di sampingnya, Dengan pandangan yang penuh kebingungan, Matanya mengikuti bayangan itu dengan tanpa berkedip, Apalagi ketika ia melihat bayangan itu dengan lincahnya meloncat di atas batu karang, Tidak jauh dari perapian yang masih menyala-nyala, Dengan tangan bertolak pinggang, Serta kaki renggang, Terdengarlah bayangan itu tertawa nyaring, Suaranya mengumandang seperti guntur yang menggelegar membentur dinding pegunungan, Sambil berkata, Inilah murid kiakeng pengging sepuh yang dikenal dengan Mahesha Jenar, Serta bergelar rangka toh jaya, Mendengar suara yang mengguruh itu, Isi dada Mahesha Jenar seperti diguncang-guncang, Cepat ia memusatkan kekuatan batinya untuk melawan pengaruh suara yang aneh itu, Ia pernah mendengar pasing singan menghantamnya dengan suara tertawa yang mengerikan, Di alun-alun banyu biru, Dan sekarang, Suara orang yang berdiri di atas batu karang itu, Tidak pula kalah dasarnya menghantam dadanya, Agaknya bukan saja Mahesha Jenar, Yang merasa terpukul oleh getaran suara yang dilontarkan dengan landasan kekuatan batin yang tinggi itu, Sarah Yuda, Jaka Soka dan Janda Simar Rodra yang sedang bertempur itu pun, Segera berloncatan mundur dan mempergunakan kekuatan batinya, Untuk menahan supaya dadanya tidak rontok, Budak Wangi pun tampak menundukkan kepala, Sambil memejamkan matanya, Agaknya cucu dan sekaligus murid Ki Ageng Pandan Alas yang muda itu pun, Berusaha untuk membebaskan diri dari getaran yang memukul-mukul dadanya, Bahkan lebih daripada itu, Ki Ageng Pandan Alas, Simar Rodra tua dan Bukil Kaliki, Tokoh-tokoh tua yang sudah banyak memakan pahit asinya penghidupan itu pun, Menjadi terkejut pula, Ternyata bahwa karena itu, Pertempuran mereka jadi terhenti, Dengan pandangan yang keheran-heranan, Mereka memperhatikan orang yang berdiri di atas batu karang, Dengan kaki renggang, Dan kedua tangan bertolak pinggang, Mahesa Jenar yang telah lebih dahulu melihat, Orang yang menyebut dirinya Mahesa Jenar, Murid Ki Ageng Pengging Sepuh itu, Ketika sinar api mencapai wajahnya, Segera ia mengenalnya, Bahwa wajah itu sama sekali tidak jelas, Rambut yang kasar tumbuh lebat hampir melingkari seluruh muka, Bersambungan dengan kumis dan janggut yang rapat tak teratur, Dalam pada itu, Mahesa Jenar telah berusaha keras, Untuk tidak tenggelam dalam suatu perasaan yang aneh, Bahwa hampir-hampir ia merasa, Bahwa orang yang berdiri di atas batu karang itu, Adalah dirinya sendiri, Yang dalam keadaan puncak keprihatinan, Sehingga sama sekali tidak sempat memelihara diri, Meskipun beberapa kali Mahesa Jenar sudah pernah melihat wajahnya di permukaan air, Namun ia dalam saat yang aneh itu, Harus berjuang mati-matian, Untuk dapat mengenal dirinya kembali, Dan membedakannya dengan orang yang berdiri di atas batu karang itu, Untunglah bahwa Mahesa Jenar mempunyai kekuatan batin yang tinggi pula, Sehingga dalam sesaat ia telah berhasil menguasai dirinya kembali, Semakin lama ia menjadi semakin jelas melihat batas antara dirinya dan orang itu, Bahkan akhirnya ia dapat memperhitungkan berbagai masalah, Mengenai dirinya dan orang yang mengaku Mahesa Jenar itu, Orang itu pasti sengaja memakai rambut, Kumis dan janggut yang kasar dan lebat, Supaya wajahnya tidak segera dikenal, Tetapi yang Mahesa Jenar masih belum dapat menemukan jawabnya, Adalah gerak-gerik orang itu, Hampir mirip bahkan tepat seperti gerak-geriknya, Tapi berada di atas kemampuannya, Dan hal itulah kemudian yang menjadi teka-teki, Yang tak dapat dipecahkannya, Sudah untuk kedua kalinya, Mahesa Jenar mengalami hal yang serupa, Ketika ia harus bertempur berlima melawan Simar Rodra tua dan Pasingsingan, Tiba-tiba saja ia melihat dua orang Mahesa Jenar melibatkan diri, Kedua orang itu ternyata Kipaniling, Atau yang nama sebenarnya adalah Radite, Dan Kidarbah atau Anggara, Namun bagaimanapun juga, Akhirnya ia dapat mengenal kedua orang itu, Tetapi ternyata orang yang menyerupai dirinya kali ini, Lebih membingungkannya, Sebab gerak-geriknya mirip sekali dengan geraknya sendiri, Dalam ilmu warisan Ki Ageng Pengking Sepuh, Dalam keadaan yang demikian, Suasana menjadi hening tegang, Kecuali suara berderai yang meluncur dari mulut orang yang berdiri di atas batu karang itu, Selainnya, Sungyi sekali, Tetapi tiba-tiba orang itu meloncat mirip seekor Garuda yang terbang menukik dari atas batu karang itu, Langsung ke arah Budakwangi yang masih berdiri mematung, Sarah Yuda, Jaka Soka dan Janda Simarodera itu pun segera tahu maksudnya, Sebab di mata mereka, Orang itu tidak lain adalah Mahesha Jenar, Yang sedang berusaha untuk membebaskan Rara Willis, Maka kemudian terdengar suara Janda Simarodera itu nyaring, Soka, Tanguku sudah datang, Tolong tangkap dia, Sesudah itu kau boleh mengambil kami berdua sebagai istrimu, Tapi ingat, Aku tidak mau kau ikat, Jaka Soka pun kemudian teringat, Mengingat apa yang pernah terjadi di hutan Tambakbaya, Orang yang menamakan diri Mahesha Jenar, Telah menggagalkan niatnya, Waktu ia hendak menculik Rara Willis, Karena pada waktu itu, Ia tidak berhasil mengalahkannya, Tetapi sekarang, Ia telah bekerja keras untuk menambah ilmunya, Sahabat bermata TV yang tercinta, Pada kesempatan yang sangat baik ini, Kita masuk pada episode yang ke-74, Selamat menikmati, Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Jaka Soka pun kemudian teringat, Apa yang pernah terjadi di hutan Tambakbaya, Orang yang menamakan diri Mahesha Jenar, Telah menggagalkan niatnya, Waktu ia hendak menculik Rara Willis, Karena pada waktu itu, Ia tidak berhasil mengalahkannya, Tetapi sekarang, Ia telah bekerja keras, Untuk menambah ilmunya, Karena itu, Ia merasa bahwa, Ia tidak perlu takut lagi, Kepada Mahesha Jenar, Meskipun terhadap Sosro Piro, Ia masih harus sangat hati-hati, Dan yang dapat dilakukannya, Hanyalah menghindarkan diri, Apalagi sekarang, Ia dapat bekerja sama dengan, Janda Simarodra, Sedangkan Sarayuda, Ia mengharap bahwa, Salah seorang dari Simarodra tua, Atau Bugel Kaliki mengurusnya, Juga terhadap, Mahesha Jenar itu akhirnya, Apabila dirinya menemui kesulitan, Meskipun ia bekerja sama, Dengan Janda Simarodra, Jaka Soka mengharap, Simarodra tua, Mau membantu menangkapnya, Untuk kepentingan anaknya, Dalam pada itu, Janda Simarodra itu, Menjadi gembira, Ia ingin Mahesha Jenar, Tertangkap hidup-hidup, Ia ingin membalas sakit hatinya, Karena suaminya terbunuh, Tetapi lebih daripada itu, Keliarannya telah mendorong, Untuk melakukan niat yang memuakkan, Tetapi ketika ia melihat, Wajah Mahesha Jenar yang kasar, Dan berambut lebat itu, Ia menjadi agak kecewa, Namun demikian, Ia sama sekali, Tidak mengurungkan niatnya, Orang ketiga, Yang berdiri di dalam arena itu, Adalah Sarah Yudha, Ia mempunyai tanggapan sendiri, Atas kehadiran Mahesha Jenar, Meskipun ia menduga, Bahwa kehadiran Mahesha Jenar, Kali inipun, Bermaksud untuk menyelamatkan, Budakwangi, Namun tiba-tiba, Menjalarlah suatu perasaan, Cemburu yang meluap-luap, Beberapa tahun yang lalu, Ia pernah bertempur, Dengan Mahesha Jenar, Ketika ia menolong Arya Saloka, Pada saat itu, Ia merasakan suatu hubungan, Yang aneh dengan orang itu, Apalagi ketika tiba-tiba, Mahesha Jenar pergi meninggalkan, Pondok Kiageng Pandan Alas, Tanpa pamit, Dan sejak itulah, Ia mempunyai perasaan bersaing, Meskipun sejak itu, Mahesha Jenar tidak pernah muncul kembali, Dan agaknya Kiageng Pandan Alas pun, Sangat membesarkan hatinya, Namun, Pudak Wangi sendiri, Tidak pernah membuka hatinya, Ia yakin, Kalau hal itu disebabkan, Karena hati itu, Telah dirampas oleh orang, Yang bernama Mahesha Jenar, Berbeda dengan perasaan Mahesha Jenar sendiri, Yang meskipun, Ia memiliki perasaan yang sama dengan Sarah Yuda, Namun, Ia mendahulukan keselamatan, Pudak Wangi, Dari perasaannya yang mengganggu, Ia memang sudah membiasakan diri, Berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, Dan luas tanpa pamrih, Daripada kepentingan diri sendiri, Karena perasaan itulah, Maka Sarah Yuda justru merasa tersinggung, Karena hadirnya Mahesha Jenar, Apalagi setelah ia berjuang mati-matian, Untuk membebaskan gadis cucu gurunya, Namun, Tidak ada tanda-tanda akan berhasil, Bahkan akhirnya gurunya sendiri, Menemui kesulitan pula, Karena hadirnya Simarodratua, Yang memang sudah diduka sebelumnya, Juga bugel kali, Maka sebelum orang yang menampakkan diri, Mahesha Jenar itu sampai di tengah-tengah arena itu, Ia berteriak, Mahesha Jenar, Murid utama ki ageng pengging sepuh, Janganlah mengganggu permainan kami, Biarlah kami yang sudah diwasa ini, Mencoba menyelesaikan persoalan kami sendiri, Terdengarlah orang itu tertawa pendek, Sambil berhenti beberapa langkah dari mereka, Katanya, Aku datang untuk membantumu, Aku tidak perlu bantuanmu, Potong Sarah Yudha, Orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu mengerutkan alisnya, Kemudian ia berkata pula, Jangan lekas tersinggung, Bukankah kita masing-masing berjanji di dalam hati, Untuk menghancurkan setiap kejahatan, Apapun persoalan yang ada di antara kita, Jangan menjadi sebab, Bahwa kita tidak bisa bekerja sama, Sebab juga menjadikan kewajibanku, Untuk membebaskan adi budak wangi, Mendengar nama itu disebut, Hati Sarah Yudha menjadi bertambah berdebar-debar, Lalu katanya, Pergilah, Jangan ikut campur, Tetapi orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu tidak pergi, Malahan ia berkata kepada semua orang yang ada di arena itu, Dengarlah, Aku datang untuk membebaskan budak wangi, Siapapun yang menghalangi, Tidak peduli siapa saja, Akan berhadapan dengan Mahesha Jenar, Setelah itu kembali ia bergerak maju, Pada saat itu, Jagasoka dan Jandasi Marodra yang paling berkepentingan, Untuk menangkap Mahesha Jenar itu, Dan menggagalkan maksudnya, Karena itulah maka mereka berloncatan maju menghalangi, Sedang Sarah Yudha menjadi raku, Dan untuk beberapa saat ia kehilangan pegangan, Apakah yang akan dilakukannya? Sementara itu orang-orang tua yang menyaksikan perbantahan mereka menjadi tertekun heran, Si Marodra dan Pandan Alas, Dengan jelas mengetahui sampai di mana tingkat ilmu Mahesha Jenar itu, Mereka menjadi agak keheran-heranan, Namun karena yakin, Bahwa segala gerakannya adalah khusus peninggalan ki ageng pengging sepuh yang dasat itu, Tapi yang paling heran di antara mereka adalah Mahesha Jenar sendiri, Apalagi setelah ia menyaksikan orang itu bertempur melawan Jagasoka dan Jandasi Marodra, Setiap gerak tubuhnya sampai ke ujung bulunya adalah tepat sekali apa yang selalu dilakukannya atas dasar ilmu gurunya, Karena itulah, Maka Jagasoka dan Jandasi Marodra yang memang benar-benar pernah bertempur dengan Mahesha Jenar, Sama sekali tidak mempunyai curiga apapun terhadap lawannya, Namun Jagasoka yang merasa bahwa setelah beberapa tahun ia menekuni ilmunya, Yang diduganya telah dapat melampaui ilmu Mahesha Jenar, Ternyata menjadi kecewa, Sebab Mahesha Jenar yang dihadapinya saat itu, Bahkan berdua dengan Jandasi Marodra, Adalah Mahesha Jenar yang memiliki ilmu yang belum dapat disamai, Dengan jarak yang seolah-olah tidak berubah, Seperti pada saat ia bertempur di Tambakbaya, Beberapa tahun berselang, Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin lama semakin dahsyat, Orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu bertempur laksana burung Raja Wali yang menyambar-nyambar, Melawan ular laut yang bertempur, Bersama-sama dengan seekor harimau liar, Bagaimanapun Jagasoka pun ternyata memiliki ilmu yang luar biasa, Ketika pertempuran itu menjadi semakin hebat, Gerakan-gerakan Jagasoka menjadi bertambah membingungkan, Serangan-serangan Jagasoka yang sebagian besar mengarah ke perut lawannya, Dibarengi dengan sambaran-sambaran sinar putih yang belit-membelit, Dengan bayangan hitam merupakan tarian maut yang mengerikan, Sedangkan Jandasi Marodra yang bersenjatakan kuku-kukunya, Terdengar beberapa kali menjerit-jerit sambil menerekam dengan garangnya, Jari-jarinya yang mengembang dan kukunya yang gemar-lapan, Merupakan jaringan-jaringan maut yang sukar dapat ditembus, Apalagi mereka berdua dengan Jagasoka, Selalu berusaha isi-mengisi kelemahan masing-masing, Tetapi orang yang menamakan dirinya Mahesha Jenar itu, Dalam keadaan yang demikian, Bahkan seolah-olah berubah menjadi Wisnu dalam bentuknya sebagai kresna penggembala, Yang menari-nari di atas seekor ular naga yang berkepala tujuh, Namun perlahan-lahan tetapi pasti, Satu demi satu kepala-kepala ular itu dipangkasnya, Demikianlah Jagasoka dan Jandasimarodra itu, Semakin lama menjadi semakin terdesak, Tenaga mereka yang dicurahkan habis-habisan, Tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, Menjadi semakin lama semakin surut, Sedang lawan mereka, Malahan tampak menjadi semakin garang, Sesaat kemudian jelaslah apa yang akan terjadi dengan pertempuran itu, Hal itu dilihat pula oleh Simarodra tua dan Bukil Kaliki, Sudah tentu mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi, Sedangkan Ki Ageng Pandan Alas menjadi termangu-mangu, Ia dapat membaca perasaan kedua orang itu, Mahesha Jenar dan Sarah Yuda, Sedangkan ia sendiri tidak dapat memihak salah seorang di antaranya, Sehingga dengan demikian, Ketika ia mendengar perbantahan Sarah Yuda dan Mahesha Jenar, Menjadi agak bingung, Namun bagaimanapun juga, Keselamatan cucunya adalah suatu hal yang mutlak baginya, Karena itulah, Maka ketika ia melihat Simarodra tua dan Bukil Kaliki mulai bersiap-siap, Ia pun bersiap pula, Tetapi belum mereka berbuat sesuatu, Mereka dikejutkan oleh seseorang yang terjun dalam arena pertempuran itu, Ia adalah Sarah Yuda, Dengan menggeram marah ia berkata, Mahesha Jenar, Sekali lagi aku minta kau tinggalkan pertempuran ini, Kau yang selama ini tidak berbuat apa-apa, Sekarang kau akan berlagak menjadi pahlawan, Akulah yang pertama-tama bertindak untuk keselamatan budak wangi, Biarlah urusanku itu aku selesaikan, Bukan main terkejutnya orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu, Ketika Sarah Yuda membentak-bentaknya dengan kasar, Sambil meloncat mundur ia menjawab, Sadarkah kau dengan tindakanmu itu? Jaka, Soka, dan Janda Simar Rodra pun menjadi tercengang-cengang, Mereka sama sekali tidak mengira, Bahwa Sarah Yuda dan orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu, Akan bertengkar sendiri, Dalam pada itu tiba-tiba ular laut yang tampan itu tersenyum-senyum sambil berkata, Kita mempunyai kepentingan yang sama, Aku, tamu kita yang bernama Sarah Yuda dan Mahesha Jenar, Di antara kita bertiga, Ternyata akulah yang paling rendah tingkat kepandihanku, Alangkah senangnya kalau aku dapat menarik keuntungan, Dari perang tanding antara kedua tokoh yang sempurna ini, Tetapi agaknya, Aku pun telah dapat memperhitungkan siapakah yang akan menang, Sebab aku telah bertempur dengan kalian berdua berganti-ganti, Sarah Yuda bukan tandingan Mahesha Jenar Sarah Yuda merasakan dengan tepat singgungan kata-kata itu, Ia memang merasa bahwa ilmunya berada di bawah tingkat kepandaian Mahesha Jenar, Hal yang berupa telah dirasakannya pula pada saat ia bertempur dahulu, Justru karena itulah dadanya terasa terbelah, Dengan tidak menghiraukan apapun lagi, Dengan wajah yang menyala-nyala, Ia bersiap menyerang Mahesha Jenar, Yang masih berdiri mematung, Berbarang dengan itu, Terdengarlah jerit budak wangi yang sejak tadi berdiam diri kebingungan, Bertempurlah kalian, Bertempurlah sampai binasa, Setelah itu arwah kalian akan puas melihat aku binasa pula, Dengan hinanya di tengah-tengah iblis ini, Suara itu jelas merupakan luapan hati seorang gadis yang mencemaskan kehormatannya, Bukan nyawanya sebagai cucu dan murid kiageng pandan alas, Budak wangi bukanlah seorang pengecut, Yang merengek-rengek menghadapi kematian, Tetapi terhadap ular laut dari Nusa Kambangan itu, Ia benar-benar menjadi ngeri, Sara Yuda tersentak hatinya, Ia tegak seperti patung, Dadanya diguncang oleh kebingungan yang bergelora, Tetapi dalam pada itu, Orang yang menamakan dirinya Mahesha Jenar, Merasa bahwa ia tidak mempunyai banyak waktu, Orang itu sadar, Bahwa apa yang dilakukan oleh Sara Yuda, Adalah luapan perasaannya saja, Karena itu tiba-tiba orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu, Sekali lagi meloncat mundur, Seterusnya apa yang dilakukan sama sekali tak dapat dilihat dengan jelas, Sekali lagi seperti seekor Raja Wali, Orang itu terbang dengan kecepatan gilat, Menyambar Budak wangi, Orang-orang yang berdiri memagari gadis itu, Yang sebagian telah diruntuhkan perasaannya dengan suara tertawa yang menghentak-hentak dada, Dapat ditembus dengan mudahnya, Kemudian berubahlah Raja Wali itu menjadi bayangan hantu menyambar Budak wangi, Yang seterusnya lenyap ke dalam kegelapan bayang-bayang, Gerumbul-gerumbul lebat di sekitar tempat itu, Kejadian itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, Bahkan merupakan sebuah pesona yang seolah-olah merampas kesadaran dari semua orang yang menyaksikan, Ki Ageng Pandan Alas, Simar Rodra Tua dan Bugil Kalikipun, Sampai beberapa saat berdiri seperti patung, Baru setelah bayangan itu terbang, Mereka menjadi tersadar dari sebuah mimpi yang hebat, Dan sadar pulalah mereka bahwa apa yang mereka usahakan selama itu, Menjadi lenyap di hadapan hidungnya, Simar Rodra Tua dan Bugil Kaliki, Yang sudah bersusah payah menangkapnya, Dan Ki Ageng Pandan Alas yang bersusah payah pula mencari cucunya itu, Ditambah lagi dengan Chakasoka dan Sarayuda, Yang mempunyai kepentingan yang sama pada saat itu, Seolah-olah digerakkan oleh satu daya penggerak, Berlucatanlah mereka menyusul ke arah hilangnya bayang-bayang itu, Sesaat kemudian, Seperti dihisap oleh kegelapan malam, Lenyaplah semua orang yang mula-mula dengan riuhnya mengelilingi perapian, Yang sampai saat itu, Apinya sudah jauh surut, Maka sepilah suasana di tempat itu, Setelah semua orang berlari-larian pergi, Yang terdengar kemudian kecuali keretak sisa-sisa kayu yang dimakan api, Adalah napas Mahesha Jenar yang tersengal-sengal, Seperti berebut dahulu meloloskan diri dari tubuhnya yang gemetar, Apa yang disaksikan itu, Bagi Mahesha Jenar seperti gambaran di dalam mimpi, Namun bagaimanapun, Gambaran-gambaran itu telah membingungkannya, Apa yang dilakukan oleh orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu adalah tepat seperti apa yang akan dilakukannya, Seandainya ia mampu, Sebab secara jujur ia mengakui, Bahwa orang yang menyerupai itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, Sehingga ia dapat melakukan pekerjaan itu di hadapan sekerombolan orang yang sudah siap untuk menghalang-halangi, Dalam pada itu, Kembali Mahesha Jenar ragu, Apakah yang dilihat selama itu hanyalah hayalan-hayalan saja, Berkali-kali ia mengusap-usap matanya, Namun cahaya api yang redup itu masih saja mengganggu kegelapan malam, Ataukah jiwanya sendiri yang telah meloncat keluar dari tubuhnya, Dan kemudian melakukan segala pekerjaan itu untuknya, Mahesha Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya, Ia bukan pemimpi, Karena itu segera ia sadar, Bahwa memang telah ada seseorang yang melakukannya, Hanya yang aneh baginya, Setiap gerak, Setiap kata yang diucapkan, Tepat seperti yang terkandung di dalam hatinya, Untuk beberapa lama Mahesha Jenar masih merenung-renung, Di dalam lindungan batang-batang ilalang, Bahkan semakin lama hal itu direnungkan, Semakin kaburlah perasaannya, Tetapi lebih daripada itu, Di dalam sudut hatinya yang paling dalam, Muncullah perasaan kecewanya, Budak wangi yang sebenarnya bernama Rara Willis itu, Untuk kesekian kalinya ia telah menyakiti hati gadis itu, Sewaktu ayah gadis itu terbunuh olehnya, Dan sekarang, Gadis itu lenyap dihadapannya, Dibawa oleh seseorang yang menyerupai dirinya, Karena itulah maka sekali lagi ia merasa kehilangan, Atas sesuatu yang belum pernah dimilikinya, Namun sebaliknya, Telah merampas seluruh hatinya, Dalam kekalutan pikiran itu, Tiba-tiba terdengarlah suara tertawa lunak perlahan di belakangnya, Tersentak Mahesha Jenar berdiri dan bersiaga, Tetapi kemudian kembali ia menjadi bingung, Ketika dihadapannya berdiri orang yang menamakan diri Mahesha Jenar, Orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu pun memandangnya dengan seksama, Dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya, Kemudian terdengarlah ia berkata, Kisanak, Apakah yang kau lakukan di sini? Dan siapakah kau sebenarnya? Mendapat pertanyaan itu, Mahesha Jenar menjadi bingung, Ia sendiri sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu di tempat itu, Ia hanya tertarik oleh suara-suara riu, Serta keinginannya untuk mendapat jejak dalam usahanya mencari Arya Saloka, Sekarang, Tiba-tiba seseorang yang sejak semula telah membingungkannya, Menanyakan keperluannya, Untuk beberapa saat Mahesha Jenar tidak menjawab, Sehingga kembali orang itu berkata, Agaknya kau terkejut melihat kehadiranku di sini, Ya, Jawab Mahesha Jenar dengan jujur, Aku datang ke tempat ini tanpa aku sengaja, Sekali lagi orang itu tertawa lunak, Adalah suatu kemustahilan, Bahwa seseorang sampai ke tempat ini tanpa sengaja, Aku kira kau datang ke tempat ini untuk mengintip apa yang terjadi di padang rumput itu, Ataukah kau memang salah seorang di antaranya? Bagaimanapun juga Mahesha Jenar merasa tersinggung oleh pertanyaan itu, Maka jawabnya, Kisanak, Memang aku telah mengintip apa yang terjadi, Aku kagum keperkasaanmu, Kau mampu melepaskan diri dari tangan-tangan Jakasoka, Janda Simarodra ditambah kemudian dengan Sarayuda, Bahkan kau berhasil melepaskan dirimu pula dari kejaran orang-orang seperti Simarodra tua, Dan bukel kaligi, Apalagi kau membawa beban seseorang, Hmm, Orang itu menarik nafas, Kau terlalu memuji, Tetapi kau sendiri agaknya seorang yang luar biasa, Sehingga kehadiranmu sama sekali tak diketahui oleh seorang pun di antara mereka, Eh, Sambung orang itu tiba-tiba seperti orang terkejut, Kau kenal kepada setiap orang yang ada di padang rumput itu, Siapakah kau sebenarnya? Sekali lagi Mahesha Jenar termangu-mangu, Namun bagaimanapun juga ia harus menjawab pertanyaan itu, Maka katanya, Akulah yang sebenarnya bernama Mahesha Jenar, Bukankah nama itu telah kau pinjam pada saat kau mengadakan pameran kekuatan? Orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu tampak terkejut bukan buatan, Sekali lagi ia memandang Mahesha Jenar, Dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya, Dengan suara yang bergetar ia berkata, Kau bernama Mahesha Jenar? Mahesha Jenar menganggu, Kalau demikian, Sambung orang itu, Kita bersamaan nama, Aku juga bernama Mahesha Jenar, Memang demikian, Bukan nama pinjaman seperti dugaanmu, Ia berhenti sebentar lalu meneruskan, Tetapi tak apalah, Banyak orang di dunia ini mempunyai nama yang sama, Mahesha Jenar menggelengkan kepala, Lalu katanya, Jangan pura-pura terkejut, Dan jangan katakan tentang nama yang sama, Kau telah menyebut dirimu lengkap seperti diriku, Kau mengaku murid ki ageng pengging sepuh, Dan bernama Mahesha Jenar yang bergelar ranggatoh jaya, Tidak sahabat, Tidak mungkin persamaan diantara kita sampai sedemikian jauhnya, Kembali wajah orang itu membayangkan keheranan, Matanya menatap dengan tajamnya, Kemudian hampir berdesis ia berkata, Kisanak, Janganlah mencari persoalan, Kita belum saling mengenal sebelumnya, Apakah sebabnya maka Kisanak bersikap sedemikian terhadapku, Dalam keadaanku seperti sekarang ini, Sebenarnya aku memerlukan perlindungan dan sahabat, Barangkali kau dapat melihat apa yang telah aku lakukan, Aku sedang berusaha menyelamatkan budak wangi dari tangan para penjahat itu, Dan gadis itu sudah berhasil aku sembunyikan, Muridku yang bernama Arya Saloka telah hilang, Dan sekarang aku sedang berusaha mencarinya, Mendengar urayan itu dada Mahesha Jenar bergetar dahsyat, Tetapi Mahesha Jenar adalah seseorang yang berotak cemerlang, Karena itu segera ia menjawab sambil menebak, Kalau demikian, Kau lah yang telah memancingku dan melibatkan diriku dalam goa, Yang mempunyai ratusan cabang yang membingungkan itu, Sehingga kau dapat mengetahui dengan tepat bahwa muridku telah hilang, Kembali orang itu terkejut, Katanya kemudian, Aneh lah yang aku alami selama ini, Apa yang seharusnya aku katakan, Sudah kau katakan, Sedang kau merasa bahwa apa yang akan kau katakan, Sudah aku katakan, Jangan memutar balik keadaan, Sekarang tunjukkan kepadaku, Dimana Arya Salokah? Keram Mahesha Jenar yang mulai kehilangan kesabaran, Jangan mengikau, Bentak orang itu, Dengan ikauanmu itu, Kau bisa membuat aku gila, Mendengar orang itu membentak-bentak, Darah Mahesha Jenar bertambah cepat mengalir, Segera ia merasa bahwa suatu bentrokan jasmania sukar dihindarkan, Karena itu segera ia pun bersiaga penuh, Sebab seperti apa yang telah disaksikan sendiri, Orang yang berdiri di hadapannya, Memiliki tingkat ilmu yang tinggi, Namun bagaimanapun juga, Mahesha Jenar harus menghadapi setiap kemungkinan, Dengan kejantanan, Maka ia pun kemudian membentak pula, Apakah keuntunganmu dengan segala macam cerita isapan jempol itu? Nah sekarang katakan kepadaku, Kepada Mahesha Jenar yang bergelar rangka toh jaya, Dimana muridku Arya Saloka, Dan dimana budak wangi kau sembunyikan, Orang itu menarik alisnya, Kemudian warna merah tersirat di wajahnya, Maka sahutnya, Tak kusangka, Bahwa di dunia ini ada orang semacam kau ini, Orang yang senang pada pertengkaran tanpa sebab, Aku juga tidak tahu, Apakah keuntunganmu dengan kelakuanmu yang aneh-aneh itu? Meskipun demikian, Apa boleh buat? Agaknya kau hanya ingin mengetahui, Benarkah Mahesha Jenar murid keageng pengging sepul ini, Dapat menjujung tinggi nama perguruannya? Dada Mahesha Jenar menjadi semakin bergelora, Ketika nama gurunya disebut-sebut, Sehingga ia tak dapat menahan diri, Dengan meloncat ia berteriak, Baiklah kita lihat, Siapakah murid keageng pengging sepul? Agaknya orang itu telah bersiaga pula, Ketika serangan Mahesha Jenar tiba segera ia mengelakkan diri, Bahkan dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya, Orang itu pun telah membalas menyerang, Sesaat kemudian terjadilah pertempuran yang sengit, Pertempuran antara dua orang perkasa, Yang mempergunakan satu jenis ilmu, Keturunan dari kiageng pengging sepul, Yang memusingkan kepala Mahesha Jenar adalah, Orang itu dapat bergerak dan mempergunakan ilmu peninggalan gurunya dengan sempurna, Bahkan dalam beberapa hal, Orang itu memiliki kelebihan-kelebihan dari Mahesha Jenar, Demikianlah kedua orang itu berjuang sekuat tenaga, Untuk mempertahankan kebenaran kata masing-masing, Mahesha Jenar yang bertukuh tegap kekar berjuang dengan tangguhnya, Seperti seekor banteng yang tak surut menghadapi segala macam bahaya, Sedangkan lawannya, Pun berjuang seperti seekor banteng yang tak mengenal mundur, Sehingga perang tanding itu merupakan perang tanding yang maha dasyat, Apalagi seolah-olah bagi kedua-duanya, Sudah saling dapat memperhitungkan gerakan-gerakan lawan, Dengan demikian yang terjadi seakan-akan hanyalah suatu adu kekuatan, Kalau dalam beberapa pertempuran, Mereka kadang-kadang berhasil menembus kelemahan lawan, Dengan unsur-unsur gerak yang membingungkan, Tetapi kali ini mereka sama sekali tidak dapat saling mencuri kesempatan, Sebab mereka seakan-akan mempunyai satu otak, Yang menggerakkan dua belah anak permainan macanan, Dengan tangan kanan di sebelah dan tangan kiri di sebelah lain, Namun bagaimanapun juga kedua orang itu adalah orang yang berbeda, Sehingga dalam kenyataannya, Mereka pun tidak sama seluruhnya, Lawan Mahisa Jenar yang mengaku juga bernama Mahisa Jenar itu, Ternyata memiliki kekuatan tubuh yang melampaui kekuatan tubuh Mahisa Jenar, Sehingga setelah mereka bertempur berputar-putar, Akhirnya terasalah bahwa Mahisa Jenar mulai terdesak, Hal ini terasa pula olehnya, Sehingga dengan demikian ia menjadi gelisah, Apapun yang dilakukan, Segala macam unsur gerak yang pernah dipelajari, Tidak dapat menolongnya, Sebab orang itu pun mampu melakukannya, Bahkan kemudian terasa oleh Mahisa Jenar, Bahwa seolah-olah ia telah berjalan mundur beberapa tahun, Kalau beberapa orang sakti dapat menambah ilmu hampir setiap saat, Baginya setelah sekian tahun terpisah dari gununya, Seakan-akan sama sekali tak sesuatu pun yang dicapainya, Meskipun demikian Mahisa Jenar tidak segera kehilangan akal, Jiwa kesatriaannya bergelura memenuhi dadanya, Sehingga apapun yang terjadi sama sekali ia tidak gentar, Beberapa saat kemudian, Di langit ujung timur, Terpencarlah warna kemerah-merahan fajar, Perlahan-lahan malam yang gelam mulai berangsur-surut, Sempurat merah yang mewarnai daun-daun ilalang hijau, Segera telah menimbulkan kesan tersendiri, Dalam pada itu kedua orang yang bertempur itu, Masih saja berjuang mati-matian, Di tengah-tengah rumpun-rumpun ilalang itu, Terjadilah semacam sawah yang baru dibacak oleh bekas-bekas kaki, Yang bertempur dengan dasatnya, Tetapi bagaimanapun juga akhirnya Mahisa Jenar harus mengakui, Keunggulan lawannya, Setelah ia berjuang sekuat tenaga, Namun demikian ia sama sekali tidak mau mengorbankan diri, Dalam setiap kemungkinan antara hidup dan mati, Akhirnya terpaksalah ia mempergunakan setiap kemungkinan untuk menolong jiwanya, Selama itu tidak melanggar kehormatan darah kesatriaannya, Maka karena itulah sesaat kemudian, Tampaklah ia mengangkat sebelah kakinya, Tangan kirinya menyilang dada, Sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi, Melihat sikap itu, Lawan Mahisa Jenar yang mengaku bernama Mahisa Jenar itu terkejut, Tetapi ia tidak sempat berbuat sesuatu, Sebab segera Mahisa Jenar meloncat maju, Dan melontarkan pukulan sosro birowonya yang dasar, Ia hanya sempat melihat lawannya itu menyilangkan kedua tangannya, Dan sesudah itu orang itu terlempar beberapa langkah surut, Dan kemudian jatuh terguling-guling, Mahisa Jenar yang setelah melihat akibat pukulannya, Berdiri mematung, Matanya tajam memandangi lawannya yang dijatuhkannya itu, Tetapi sesaat kemudian ia terkejut, Ketika ia melihat orang itu tertatih-tatih berdiri, Agaknya pukulannya tidak membinasakan lawannya, Tetapi setelah terkejut, Ia pun berlega hati, Melihat lawannya masih hidup, Sebab bagaimanapun juga, Bukanlah maksudnya untuk membunuh hanya karena sekedar ingin membunuh, Kalau ia terpaksa mempergunakan aci sosro birowonya, Adalah karena ia tidak mau terbunuh, Justru karena itulah, Ketika ia melihat orang yang dihantamnya itu masih hidup, Ia jadi berbesar hati, Juga karena dengan demikian, Ia akan dapat menanyakan di mana muridnya, Dan budak wangi disembunyikan, Tetapi kemudian kembali ia terkejut, Ketika orang yang dianggapnya sudah tak mampu lagi berbuat sesuatu karena pukulannya, Kecuali hanya berdiri itu, Membalikkan diri dan kemudian meloncat pergi, Sudah tentu Mahesa Jenar tidak membiarkannya, Kalau orang itu tidak terbunuh oleh pukulannya, Ia sudah heran, Apalagi orang itu masih dapat berlari, Alangkah hebatnya daya tahan tubuhnya, Sahabat Permata TV yang tercinta, Pada kesempatan yang sangat baik ini, Kita masuk pada episode yang ke-75, Selamat menikmati! Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Tetapi kemudian kembali ia terkejut, Ketika orang yang dianggapnya sudah tak mampu lagi berbuat sesuatu karena pukulannya, Kecuali hanya berdiri itu, Membalikkan diri dan kemudian meloncat pergi, Sudah tentu Mahesa Jenar tidak membiarkannya, Kalau orang itu tidak terbunuh oleh pukulannya, Ia sudah heran, Apalagi orang itu masih dapat berlari, Alangkah hebatnya daya tahan tubuhnya, Karena itu, Maka segera Mahesa Jenar pun meloncat mengejar orang itu, Yang ternyata masih dapat berlari cepat, Maka terjadilah kejar-mengejar di antara batang-batang ilalang yang tumbuh lebat melampaui tubuh manusia, Tetapi pendengaran dan penglihatan Mahesa Jenar cukup tajam, Apalagi cahaya matahari sudah semakin terang, Maka tampaklah setiap ujung batang-batang ilalang, Yang tergoyangkan oleh sentuhan tubuh orang yang menamakan diri Mahesa Jenar itu, Karena orang yang dikejarnya itu agaknya telah terluka, Maka semakin lama jarak mereka pun semakin pendek pula, Sehingga Mahesa Jenar percaya, Bahwa ia pasti akan dapat menangkap orang itu, Tetapi kemudian ia menjadi kecewa, Ketika ia tinggal meloncat saja beberapa langkah, Orang yang dikejarnya itu tiba-tiba merunduk dan seolah-olah lenyap di antara batu-batu, Itulah lubang gua tempat Mahesa Jenar menembus keluar, Untuk beberapa saat Mahesa Jenar berdiri termangu-mangu, Namun ia tidak mau kehilangan waktu, Segera ia berjongkok dan mendengarkan setiap desir di dalam gua itu, Kalau-kalau lawannya telah memancingnya, Dan kemudian membinasakannya pada saat ia merangkak masuk, Tetapi kemudian Mahesa Jenar mendengar suara terbatuk-batuk, Tidak di depan mulut gua, Agaknya lawannya telah mengalami luka di dalam dadanya, Dan sekaligus ia mengetahui bahwa lawannya tidak pula berada di muka mulut gua itu, Sehingga dengan demikian, Segera ia melontarkan diri masuk ke dalamnya, Untuk beberapa saat ia membiasakan matanya di dalam gelapnya gua, Dan setelah itu ia perlahan-lahan berjalan sambil memperhatikan setiap suara yang didengarnya, Sekali lagi ia mendengar suara lawannya terbatuk-batuk, Dan karena itulah ia dapat mengenal arahnya, Dengan hati-hati Mahesa Jenar menyusur dinding gua mendekati arah suara itu, Dan karena ketajaman telinganya, Akhirnya Mahesa Jenar menjadi semakin dekat, Tetapi agaknya orang itu pun bergerak pula semakin lama semakin dalam, Dan melewati berpuluh-puluh cabang yang membingungkan, Namun Mahesa Jenar telah bertekad untuk mengikuti orang itu sampai ditangkapnya, Sebab ia yakin bahwa lukanya tidak akan mengizinkan orang itu bergerak leluasa, Beberapa langkah kemudian tiba-tiba Mahesa Jenar tertekun, Ia sampai pada suatu ruangan yang agak lebar dan tidak terlalu gelap, Ketika ia melihat ke atas, Tampaklah beberapa lubang-lubang yang tembus, Dari sanalah cahaya pagi jatuh menerangi ruangan itu, Seperti ruangan-ruangan yang sering dipergunakan bermain-main oleh para cantrik, Untuk beberapa lama, Sekali lagi Mahesa Jenar kebingungan, Sekarang ia sama sekali tidak lagi mendengar suara apapun, Juga suara batuk-batuk orang yang dikejarnya itu pun telah lenyap, Karena itulah, Maka Mahesa Jenar menjadi marah kembali, Dengan seksama ditelitinya dinding ruangan itu kalau-kalau ada yang mencurigakan, Tetapi selain pintu masuk yang dilewatinya tadi, Sama sekali tidak diketemukannya lubang yang lain, Dengan demikian ia menduga bahwa orang yang dicarinya masih berada di dalam ruangan itu pula, Maka sekali lagi Mahesa Jenar meneliti setiap relung ruang itu dengan lebih seksama lagi, Sambil tetap mengawasi satu-satunya lubang masuk ke dalam ruangan itu, Dan dugaannya ternyata benar, Ia terkejut sampai terlonjak ketika di belakangnya terdengar suara tertawa yang lunak perlahan, Cepat-cepat ia memutar diri dan bersiaga, Benarlah bahwa yang berdiri di hadapannya, Di samping sebuah batu yang besar adalah orang yang dicari-carinya, Kau tak akan dapat melepaskan diri, Kata Mahesa Jenar, Orang itu tidak menjawab, Ia maju beberapa langkah mendekati Mahesa Jenar, Langkahnya tetap tegap dan cekatan, Karena itu maka Mahesa Jenar terkejut karenanya, Kalau demikian, Maka orang itu dapat melenyapkan luka-luka hanya dalam waktu yang sangat singkat, Namun demikian Mahesa Jenar masih belum yakin, Bahwa sekarang orang itu telah terbebas sama sekali dari akibat pukulannya, Maka katanya sekali lagi, Katakan sekarang, Dimana Arya Saluka? Orang itu berhenti beberapa langkah dihadapannya dalam keremangan, Terdengarlah kembali ia tertawa perlahan, Kemudian jawabnya, Kau telah mencoba menerukan Aji Sosro Pirowo, Tapi sayang jelek sekali, Mendengar ejekan itu, Darah Mahesa Jenar menggelegak sampai ke kepala, Ia tidak dapat lagi mengendalikan perasaannya, Karena itu sekali lagi ia meloncat menyerang dengan sengitnya, Kembali terjadi sebuah pertarungan yang hebat, Dua kekuatan yang tangguh saling berjuang untuk mempertahankan nama masing-masing, Tetapi beberapa saat kemudian, Mahesa Jenar menjadi gelisah kembali, Orang itu sama sekali telah terbebas dari luka-luka akibat pukulan yang luar biasa, Di samping itu, Kemarahan Mahesa Jenar semakin membakar hatinya, Dan apa yang dilakukannya kemudian adalah mengulangi apa yang pernah dilakukan, Dipusatkannya segala kekuatan batinnya, Disilangkannya satu tangannya, Sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi, Sambil menekuk satu kaki ke depan, Ia menggeram hebat siap mengayunkan Ajinya Sosro Pirowo, Sesaat sebelum tangannya menghantam lawannya, Dadanya terasa berdesir hebat ketika ia dalam sekejap melihat lawannya, Yang mengaku bernama Mahesa Jenar, Murid Ki Ageng Pengging Sepuh itu, Ternyata juga mengangkat satu kaki, Menyilangkan tangan kirinya di muka dada, Serta mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, Meskipun demikian Mahesa Jenar sudah tidak sempat lagi membuat bermacam-macam pertimbangan, Apa yang dilakukan kemudian adalah dengan garangnya, Ia meloncat dan menghantam lawannya dengan sepenuh kekuatan, Dialasi dengan Ajinya, Sosro Pirowo yang dahsyat itu, Tiba-tiba pada saat itu pula, Ia melihat lawannya itu pun berbuat demikian pula, Sehingga terjadilah benturan yang maha dahsyat, Mahesa Jenar merasakan seolah-olah berpuluh-puluh petir meledak bersama-sama di hadapan wajahnya, Udara yang panas yang jauh lebih panas dari api, Terasa memercik membakar seluruh tubuhnya, Setelah itu, Pemandangannya menjadi kuning berputar-putar, Semakin lama semakin gelap, Akhirnya tanah tempatnya berpijak seolah-olah berguguran jatuh ke dalam curang, Yang dalamnya tak terhingga, Sesudah itu, Tak satu pun yang diingatnya, Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan, Yang mula-mula terasa olehnya adalah, Tetesan-tetesan air yang membasahi wajahnya, Perlahan-lahan, Mahesa Jenar mencoba membuka matanya, Mula-mula pemandangan di sekitarnya masih tampak hitam melulu, Tetapi lambat laun, Tampaklah samar-samar cahaya matahari, Yang menembus lubang-lubang di atas ruangan itu, Semakin lama semakin terang, Sejalan dengan perkembangan kesadarannya, Kemudian ketika pikirannya sudah semakin terang, Terasalah bahwa seluruh tubuhnya basah kuyuk, Agaknya seseorang telah menyiramkan air untuk membangunkannya, Perlahan-lahan, Mahesa Jenar berusaha untuk mengingat-ingat apa yang terjadi, Ketika segala sesuatunya menjadi semakin jelas, Maka segera ia berusaha untuk bangkit, Tetapi agaknya tubuhnya serasa dicopot di segala tulang-tulangnya, Karena itu ketika ia mencoba mengangkat kepalanya, Kembali ia jatuh terparing, Darahnya serasa menguap ketika ia mendengar di sampingnya, Suara tertawa lunak perlahan, Segera ia mengenal siapakah orang itu, Namun bagaimanapun juga ia sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa, Di sana, Terdengar orang itu berkata, Jangan mencoba-coba menjadi rangkapan Mahesa Jenar, Murid ki ageng penging sepuh, Meskipun tiruan itu sudah kau lakukan dengan seksama, Namun kalau kebetulan kau bertemu dengan orangnya, Seperti sekarang ini, Segera akan dapat dikenal kepalsuanmu, Meskipun demikian, Aku menjadi heran pula, Bahwa apa yang kau lakukan sudah hampir dapat menyamai apa yang aku lakukan, Dan agaknya kau telah mencoba pula mendalami ilmu Sosrobirowo, Aku tidak tahu dari mana kau pelajari ilmu itu, Namun dalam beberapa hal, Telah benar-benar mirip dengan Sosrobirowo yang sebenarnya, Mendengar ucapan-ucapan itu, Telinga Mahesa Jenar rasanya menjadi terbakar, Ia menggeram beberapa kali, Namun ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu, Ia hanya dapat menggerakkan kepalanya, Dan melihat orang yang mengaku Mahesa Jenar itu, Duduk dengan enaknya di atas sebuah batu padas, Di sampingnya, Beberapa saat kemudian orang itu kembali berkata, Aku tidak sabar menunggui orang tidur terlalu lama, Karena itu aku menyiramu dengan air, Ternyata kau terbangun karenanya, Mahesa Jenar ingin berteriak memaki-maki, Namun suaranya tersumbat di kerongkongan, Yang terdengar hanyalah sebuah desis kemarahan, Bagaimanapun juga, Aku hormati ketebalan dekatmu, Sampung orang itu, Dalam keadaan yang demikian, Kau masih tetap pada pendirianmu, Karena itulah, Aku belum membunuhmu, Sebab aku ingin mengetahui, Siapakah orang yang telah berkeras hati, Mengaku bernama Mahesa Jenar, Sekali lagi Mahesa Jenar menggeram, Perlahan-lahan ia mencoba menjawab, Jangan kau takut-takuti aku dengan kematian, Sebab kematian bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti, Bagus, Tiba-tiba orang itu meloncat berdiri, Kau sendiri yang mengatakan, Jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu sekarang, Mahesa Jenar bukan seorang penakut, Apapun yang akan terjadi atasnya, Bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan, Meskipun demikian, Ia menjadi gelisah ketika teringat oleh Arya Saloka, Ia tidak tahu di mana anak itu sekarang berada, Apakah ia masih hidup, Ataukah sudah mati di dalam relung, Dan lekuk-lekuk goa yang membingungkan itu, Karena perasaan yang demikian itulah, Tiba-tiba tanpa disengajanya, Ia berkata, Kau bunuh aku atau tidak, Itu bukanlah urusanku, Tetapi itu adalah urusanmu, Namun demikian, Katakan kepadaku, Apakah Arya Saloka masih hidup atau sudah kau bunuh pula? Orang itu tertegun sejenak, Tetapi hanya sejenak, Kemudian terdengar ia tertawa, Jangan kau persulit dirimu, Dan jangan kau kotori jalan kematianmu, Dengan dongengan-dongengan yang kisuh itu, Ataukah barangkali kau mengharap aku mengampuni kau, Untuk membantuku mencari muridku itu? Cukup! Tiba-tiba Mahesha Jenar berteriak nyaring, Seluruh sisa kekuatannya telah mendorongnya berbuat demikian, Karena kemarahan yang tak tertahankan, Kau mau membunuh, Bunuhlah! Jangan membuang! Sekali lagi terdengar suara tertawa lumang, Dan hanya perlahan-lahan, Sesudah itu orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu, Melangkah justru menjauhi Mahesha Jenar, Katanya kemudian setelah ia sampai ke mulut ruang itu, Aku tidak mau mengotori tanganku dengan membunuh orang semacam kau, Biarlah alam membunuhmu, Kau tidak akan dapat keluar dari ruangan ini sampai ajalmu tiba, Setelah itu orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu segera meloncat keluar, Dan terdengarlah suara berguguran, Beberapa batu besar jatuh tertimbun menutupi lubang ruangan itu, Bersamaan dengan itu, Berguguran pula lah rasanya isi dada Mahesha Jenar, Ia ditinggalkan dalam ruangan tertutup dalam keadaan yang demikian, Bukan main, Suatu penghinaan yang tiada taranya, Sebagai seorang laki-laki, Ia lebih senang hancur di dalam suatu pertempuran, Daripada dibiarkan mati kelaparan di dalam sebuah goa, Karena itulah dirasanya seluruh tubuhnya mendidih, Seluruh isi rongga dadanya menggelegak seperti akan meledak, Terasa betapa darahnya mengalir cepat dua kali lipat, Tetapi karena itu pulalah, Terasa kekuatannya timbul kembali, Oleh dorongan perasaan yang meluap-luap, Dengan demikian maka sedikit demi sedikit, Mahesha Jenar mulai dapat menggerakkan tubuhnya, Sehingga beberapa saat kemudian, Ia telah mampu untuk mengangkat tubuhnya dan duduk tegak, Matahari yang telah mencapai titik tengah, Sinarnya langsung tegak lurus menembus lubang-lubang di atas ruangan itu, Dan membuat lingkaran-lingkaran di lantai, Udara yang lembab di dalam goa itu, Rasa-rasanya jadi menguap oleh panas matahari, Mahesha Jenar kemudian menjadi gelisah karenanya, Ia tidak mau menyerah pada keadaan, Ia tidak mau membiarkan dirinya matahari, Mati kelaparan di dalam goa itu tanpa perlawanan, Maka dengan segenap tenaga yang ada, Ia pun berdiri dan dengan terhuyung-huyung berjalan sekeliling ruangan itu, Berpegangan dinding, Dua-tiga langkah ia masih terus beristirahat, Sebab dadanya masih terasa nyeri, Di samping pertanyaan yang selalu memukul-mukul kepalanya, Siapakah gerangan orang yang telah mengaku bernama Mahesha Jenar, Murid Ki Ageng Pengging Sepuh, Yang mampu mempergunakan ilmu Sosrobirowo, Dan justru lebih hebat dari ilmunya, Menurut cerita almarhum gurunya, Maka Ki Ageng Pengging Sepuh itu tidak mempunyai murid lain kecuali dirinya, Dan Ki Ageng Pengging yang bernama Kepu Kenanga, Almarhum putra gurunya sendiri, Tiba-tiba sekarang ia bertemu dengan seseorang yang memiliki ilmu gurunya itu dengan sempurna, Bahkan orang itu telah mengaku bernama Mahesha Jenar, Dan mempunyai seorang murid yang bernama Arya Saloka, Seolah-olah orang itu ingin menyindir, Akan ketidakmampuannya sebagai seorang murid dari perguruan Pengging, Karena pertanyaan-pertanyaan itu, Maka kembali Mahesha Jenar merasa bahwa perkembangannya seolah-olah berhenti setelah ia berpisah dengan gurunya, Sejak itu, ia hanya berusaha untuk mengamalkan ilmunya saja, Tanpa berusaha untuk menambahnya, Dengan demikian, Maka ia tidak akan dapat mencapai tingkat seperti gurunya, Apabila hal yang demikian berlaku juga, Untuk murid-muridnya gelap, Maka perguruan Pengging semakin lama akan menjadi semakin surut, Padahal seharusnya setiap murid, Akhirnya harus melampaui gurunya, Dengan demikian ilmu itu akan berkembang terus, Hati Mahesha Jenar tiba-tiba menjadi pedih, Pedih sekali, Justru kesadaran itu timbul ketika dirinya sudah terkurung di dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat, Mungkin ia dapat menghantam di dinding-dinding ruangan itu, Dengan sosro birowo dan membuat lubang untuk menemukan jalan keluar, Tetapi agaknya sampai ia mati kehabisan tenaga, Usahanya mustahil akan berhasil, Dalam penelitiannya itu, Mahesha Jenar menemukan sebuah mata air kecil di belakang sebuah batu, Segera ia berjongkok dan membasahi kerongkongannya, Yang serasa kering dan panas, Setelah itu terasa tubuhnya menjadi bertambah sehat, Tetapi perasaannya lah, Yang tidak berkembang seperti tubuhnya, Perasaannya yang pedih masih saja menyayat, Tetapi tiba-tiba memancarlah suatu tekad, Tekad yang membawanya pada suatu ketetapan hati, Bahwa justru dalam keadaannya yang sekarang, Ia akan mengisi sisa hidupnya dengan suatu ketakunan, Mendalami ilmunya mati-matian, Dalam keadaannya itu tiba-tiba ia terkejut melihat bayangan yang tegak berdiri pada sebuah relung dinding goa itu, Sehingga ia terlonjak berdiri, Tetapi ketika Maisa Jenar semakin jelas melihat menembus keremangan relung itu, Sadarlah ia bahwa yang berdiri di situ hanyalah sebuah patung-patung yang belum sempurna, Meskipun demikian hatinya tertarik pula untuk melihatnya, Siapakah yang sudah membuat patung itu, Justru di dalam sebuah ruangan yang jauh di dalam goa, Ah, mungkin orang aneh yang telah menamakan diri Maisa Jenar itu, Ketika ia telah semakin dekat, Makin jelaslah bahwa patung-patung itu masih belum siap seluruhnya, Dan ketika ia merabah-rabahnya, Tampaklah perubahan pada beberapa bagian, Pada bagian tubuhnya ia melihat lumut-lumut liar merayapi hampir seluruh bagian, Tetapi di bagian kepalanya, Tampaklah luka-luka baru dari sebuah pahatan, Tiba-tiba, ketika ia memandang kepala patung itu, Hatinya berdebar-debar, Ia melihat bunga melati terselip di atas kupingnya sebelah kanan, Rambutnya berjuntai sebatang-sebatang sangat jarang, Sedang ikat kepalanya hanya dikalungkan di lehernya, Itu adalah ciri-ciri khusus dari gurunya, Di ageng pengging sepuh, Yang semula bergelar, Pangeran Handaya Ningrat, Dan tiba-tiba dari wajah patung itu, Seolah-olah memancar suatu tuntutan darinya kepada Mahesha Jenar, Apakah yang dapat dicapainya sepeninggalnya, Oleh pemandangan yang tak disangka-sangka itu, Hati Mahesha Jenar seperti dicekam oleh suatu keadaan gaib, Tanpa sesadarnya ia berjongkok dan menunduk kehormat di hadapan patung itu, Seolah-olah ia merasa berhadapan dengan almarhum gurunya, Beberapa lama kemudian barulah ia tersadar, Yang berdiri di hadapannya tidak lebih dari sebuah patung, Patung yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti gurunya, Meskipun pahatan wajahnya tidak sempurna, Namun demikian Mahesha Jenar merasa, Bahwa patung itu dapat menjadi daya pengantar, Untuk mencapai suatu pemusatan pikiran terhadap gurunya, Sekali lagi Mahesha Jenar merasa, Berada dalam suatu alam yang gaib, Lewat patung itu ia mengenang seluruh jasa-jasa gurunya, Seluruh cinta kasih yang pernah dilimpahkan kepadanya, Dan seluruh pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan, Dari huruf pertama sampai huruf terakhir, Dalam ilmu tata berkelahi, Jaya, Kawijayan, dan Kasantikan, Ia telah menerima pelajaran pula, Bagaimana ia harus merangkai huruf itu menjadi kata-kata, Dan kata-kata menjadi kalimat, Dengan demikian sebenarnya ia telah mendapat dasar-dasar pendidikan sepenuhnya, Bahkan sampai pada Aji Sosrobirowo yang dasar itu pun, Telah dapat dikuasainya, Soalnya kemudian, Bagaimana ia dapat mengendamkan ilmunya untuk mendapatkan inti sarinya, Dalam keadaan yang demikian itulah, Mahesha Jenar menyala berkubar-kubar, Tiba-tiba sekali lagi ia dikuasai oleh keadaan yang khusus, Dengan menyebut kebesaran nama Allah, Maka tanpa sesadarnya, Ia mulai menggerakkan tubuhnya, Dimulailah gerakan-gerakan yang pernah dipelajari, Dari unsur gerak yang paling sederhana, Satu demi satu, Kemudian unsur-unsur yang semakin sukar, Seolah-olah ia sedang menempuh ujian di hadapan gurunya sendiri, Demikianlah akhirnya Mahesha Jenar bergerak semakin lama, Semakin cepat dan hebat, Orang yang bertempur dengan dirinya, Yang menamakan diri Mahesha Jenar itu, Ternyata telah melengkapi unsur-unsur gerak yang telah hampir dilupakannya, Demikianlah maka Mahesha Jenar, Tenggelam dalam satu pemusatan pikiran, Untuk menyempurnakan seluruh ilmunya, Dalam keadaannya itu Mahesha Jenar lupa pada segala galanya, Lupa pada keadaannya, Lupa pada waktu, Lupa pada orang yang menamakan diri Mahesha Jenar itu, Bahkan ia lupa pula tentang apa yang dilakukan itu, Demikianlah ia berjuang sebaik-baiknya, Mengungkap segala ilmu yang pernah dimiliki, Tetapi Mahesha Jenar sekarang, Bukanlah Mahesha Jenar pada saat ia sedang mulai belajar dari gerakan pertama, Kedua, Dan berturut-turut, Sekarang, Kecuali segala macam unsur-unsur gerak yang pernah dipelajari, Ia pun pernah menempuh pengalaman yang luar biasa, Sehingga dengan demikian, Tak disengajanya pula segala macam pengalaman itu menyusup masuk, Melengkapi ilmunya sendiri, Dalam pengembaraannya, Ia pernah bertemu dengan tunas-tunas dari perguruan putih dan hitam yang bermacam-macam, Ia pernah bertempur dengan Sarah Yuda dari cabang perguruan Kiageng Pandan Alas yang terkenal dari Kelurak, Yang justru sebenarnya orang Gunung Kidul, Gajah Sora anak dan sekaligus murid Kiageng Sora di Bayana Banyu Biru, Ia pernah bertempur dengan murid-murid pasing-singan, Seorang tokoh golongan hitam, Yang memiliki bermacam-macam ilmu dari golongan putih, Simar Rodra dari Gunung Kidar, Gajah Sora dari jenis perguruan golongan hitam di Nusa Kampangan, Sepasang uling dari rawa pening, Yang mempunyai cara bertempur yang aneh dan berpasangan, Mau tidak mau, Semua jenis ilmu gerak itu saling mempengaruhi, Juga bersama-sama dengan muridnya, Arya Saloka, Mahesha Jenar pernah menekuni gerak-gerak binatang hutan yang paling lemah, Sampai yang paling puas, Bagaimana yang lemah berusaha melepaskan diri dari kekuasaan binatang yang puas, Dan yang kuat, Juga pertarungan antara hidup dan mati antara binatang puas yang sama-sama kuat, Pertarungan maut antara burung Raja Wali, Dengan ular naga yang besar, Demikianlah Mahesha Jenar yang menjadi seolah-olah bergerak dengan sendirinya itu, Tanpa setahunya telah mengungkapkan satu jenis ilmu tata berkelahi yang maha dahsyat, Pemusatan pikiran yang luar biasa, Dengan perantaraan patung di sampingnya itu, Seolah-olah Mahesha Jenar sedang mempertanggungjawabkan dirinya, Di hadapan gurunya sendiri, Matahari yang mula-mula memancar dengan teriknya, Semakin lama semakin jauh menjelajah ke arah barat, Dan pada saat mega putih berarak-arak ke arah selatan, Matahari itu dengan lelahnya menyusup ke arah garis Jakrawala, Meninggalkan warna lembayung yang tersirat di balik mega-mega berwarna wajah langit, Pada saat itulah, Ruangan yang dipergunakan oleh Mahesha Jenar itu dicengkram oleh kehitaman warna-warna yang lemah, Lembayung di langit sama sekali tidak dapat menembus masuk ke dalamnya, Apalagi sebentar kemudian malam telah menjadi semakin kelam, Pada saat itulah Mahesha Jenar baru merasa seluruh tubuhnya menjadi lelah, Kecuali keadaan tubuh yang memang belum pulih benar, Akibat benturan Aji Sosrobirowo, Juga ia telah mencurahkan tenaga melempaui batas, Karena itulah, Maka Mahesha Jenar menghentikan latihannya, Dengan merabah-rabah dinding ia menyelusur ke arah mata air, Di dalam ruangan itu di belakang sebuah batu, Karena kelelahan dan haus, Maka Mahesha Jenar segera minum sepuas-puasnya, Setelah itu ia pun segera kembali ke muka patung yang mempunyai ciri gurunya, Di hadapan patung itulah, Mahesha Jenar merepahkan dirinya untuk beristirahat, Tetapi meskipun demikian, Perasaannya yang sudah terikat pada patung itu, Seolah-olah mempunyai kewajiban untuk menjaganya, Maka ketika di luar gua itu binatang malam mulai meraja, Di padang ilalang dan lapangan rumput, Mulailah Mahesha Jenar tenggelam ke alam mimpi, Ia tertidur karena kelelahan, Di langit bintang menari-nari dengan riangnya, Diiringi dendang angin yang berhembus lemah, Lubang-lubang di atas ruang yang banyak terdapat di dalam koa itu, Karena hembusan angin menimbulkan bunyi-bunyi yang beraneka warna, Dari nada rendah sampai nada tinggi, Mahesha Jenar terbangun pada saat matahari melemparkan sinarnya yang pertama, Dari lubang-lubang di atas ruangan itu, Mahesha Jenar dapat melihat, Betapa riangnya langit menerima senyuman matahari pagi, Bersamaan dengan itu, Terasa seakan-akan datanglah waktunya bagi Mahesha Jenar, Untuk memulai lagi kewajibannya terhadap gurunya, Dengan khidmat ia berjongkok di muka patung batu itu, Dengan perantaraannya mulailah ia memusatkan pikirannya, Atas semua ajaran almarhum gurunya, Apabila pikirannya telah benar-benar terpusat, Serta dalam pendekatan diri setinggi-tingginya, Kepada Tuhan yang Maha Esa, Mulailah ia dengan pendalaman ilmu yang pernah diterimanya, Demikianlah, Apa yang dilakukan oleh Mahesha Jenar, Tekun melatih diri, Mengulangi dan menghubungkan satu sama lain, Untuk kemudian mencari inti sarinya, Hari demi hari telah dilampauinya, Bagaimanapun kuat tubuh Mahesha Jenar, Namun dalam kerja yang sedemikian keras dan tekun, Hanya dengan minum saja, Tanpa seputir makanan pun, Akhirnya tubuhnya menjadi semakin lemah, Tetapi tidak demikian dengan jiwanya, Perkembangan jiwanya bertentangan dengan perkembangan tubuhnya, Semakin lemah keadaan tubuhnya, Jiwanya bertambah membaca, Akhirnya ketika pada suatu saat tubuhnya telah menjadi lemah benar, Karena telah berulang kali memperdahsat aji sosro birowonya, Mahesha Jenar tidak lagi dapat berbuat banyak, Jasmaninya adalah wadag yang terbatas, Maka yang dilakukan kemudian, Adalah dengan tenangnya ia duduk bersilah di samping batu itu, Ditutupnya kesembilan lubang tubuhnya, Matanya yang redup tertanam pada ujung hidungnya, Seolah-olah hilanglah dirinya, Meloncat keluar dari tubuhnya yang lemah itu, Kemudian seolah-olah dirinya yang hidup di alam lain itulah, Yang dengan dasatnya bergerak, Dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, Yang tak pernah mampu dilakukan wadagnya, Gerakan-gerakan yang mempunyai watak agak lain, Dengan gerakan-gerakan yang pernah dilakukan di alam wadag, Tiba-tiba diri Mahesha Jenar dalam alam yang lain itu, Memancar dengan terangnya, Menyinari tubuhnya, Pada saat itulah Mahesha Jenar merasa bahwa timbul sesuatu di dalam dirinya, Pada saat itulah, Ia merasa menguasai benar setiap watak dari setiap gerak yang dilakukan, Yang dilakukan oleh dirinya di luar wadagnya, Yang sebenarnya adalah perwujudan dari kedah syatan daya hayalnya, Dalam menakuni ilmunya, Tanpa ikut sertanya wadag itu sendiri, Pada saat itulah, Mahesha Jenar menemukan suatu kekuatan yang jauh melampaui kekuatan wadagnya, Dengan menguasai setiap watak dari setiap gerak, Sedang apa yang pernah dilakukan selama ini, Adalah penguasaan gerak itu sebagai suatu gerak jasmaria melulu, Pada saat yang terakhir, Dirinya di luar wadagnya itu berdiri tegak di atas kedua kaki, Kemudian dengan gerak yang mengagumkan, Menyilangkan satu tangannya di muka dada, Mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi, Diteguknya satu kakinya ke depan, Siap menghantamkan Aji Sosrobirowo, Pada saat itu, Terasa seolah-olah wadagnya terbang melayang, Mendekati dirinya di luar wadag itu, Sehingga jarak antara wadag dan kedahsatan daya hayalnya, Dalam kebulatan pekat semakin lama semakin dekat, Pada saat pertemuan di antara kedua dirinya dalam bentuknya yang berbeda itu, Mahesat Jenar mendapat suatu perasaan nikmat yang luar biasa, Perasaan yang tak dapat dilukiskan, Persenyawaan diri dari unsur-unsur yang seolah-olah memiliki watak yang berbeda itu, Telah memecahkan masa hidupnya selama ini, Kemudian seolah-olah lahirlah seorang Mahesat Jenar yang baru, Pada saat itulah, Tiba-tiba bersenyawa pula gerakan-gerakan yang dilihatnya pada diri di luar wadagnya itu, Dengan wadagnya, Karena itulah, Maka yang ada kemudian hanya seorang Mahesat Jenar, Dengan tubuh yang kurus pucat, Tetapi berjiwa sekeras baja, Berdiri di atas satu kakinya, Satu tangannya menyilang dada, Dan satu tangannya terangkat tinggi-tinggi, Kemudian dengan satu loncatan lemah, Mahesat Jenar mengayunkan tangannya menghantam patu yang bertimbun-timbun, Menutupi pintu satu-satunya dari ruangan itu, Akibatnya adalah dahsyat sekali, Meskipun dengan tubuh yang lemah, Namun kekuatan Mahesat Jenar, Rasanya menjadi berlipat-lipat, Batu-batu itu pun segera pecah berhamburan, Dan tampaklah kemudian sebuah lubang, Yang semula tertutup oleh guguran-guguran batu yang tertimbun-timbun, Meskipun tidak menganga seluruhnya, Pada saat itu, Pada saat Mahesat Jenar sedang mengagumi tenaganya sendiri, Terdengarlah sebuah suara tertawa yang lemah perlahan-lahan di belakangnya, Mahesat Jenar terkejut bukan main, Dan dengan segera ia memutar tubuhnya, Menghadap arah suara itu, Tetapi pada saat itu, Ruang di dalam goa itu sudah mulai gelap, Sehingga Mahesat Jenar tidak segera melihat sesuatu, Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya, Silahkan ikuti terus, Kisah legenda, Kris Noko Sosro dan Sabuk Inten, Pada episode berikutnya, Sampai, Jumpa, Sampai jumpa,